Hei Lulan berkonsentrasi di depan, kelompok itu maju ke dalam hutan dengan susah payah. Pertarungan sengit telah berlangsung selama lebih dari enam jam. Ini adalah putaran kedua, udaranya panas dan lembab, dan medannya merupakan hutan hujan primitif yang luas. Untuk melewati babak ini, Master Gu harus melintasi seluruh hutan dan mencapai aola batu di ujung lainnya. Namun tidak mudah untuk melewati hutan ini. Meskipun tidak ada kelompok binatang di hutan, ada banyak tanaman merambat hijau. Tanaman merambat hijau ini melingkari pohon-pohon tinggi dan menumpuk di tanah lembab. Setiap tanaman merambat hijau setidaknya setebal mangkuk, dan panjangnya setidaknya 70 hingga 80 kaki. Tanaman merambat hijau biasa disebut tanaman merambat ular hijau, dan tanaman merambat ditutupi sisik ular halus. Ketika para Master Gu mendekat, tanaman merambat tiba-tiba menyembul dan melingkari para Master Gu seperti ular piton, membunuh mereka. Di sekitar 100 anak tangga hutan hujan, terdapat sekitar 1000 tanaman merambat ular hijau, kepadatannya sangat tinggi. Sangat sulit bagi para Master Gu untuk maju. Sepanjang perjalanan, tanaman merambat ular hijau menyerang dari segala arah, beberapa ditembak jatuh dari langit, beberapa ditembak dari tanah, dan beberapa menerobos tanah untuk menyerang, sehingga menyulitkan para Master Gu untuk bertahan melawan mereka. Saat para Master Gu maju ke dalam hutan, mereka selalu menderita serangan tanaman merambat hijau, seolah-olah mereka berada di lautan tanaman merambat hijau yang luas. Serangan tanaman merambat ular hijau itu berat dan kuat, namun gerakannya cepat dan ganas. Yang lebih berbahaya lagi adalah mereka seringkali memiliki cacing gu jalur kayu di tubuh mereka, dan karena cacing gu ini, kelompok Master Gu menderita banyak korban. Laporkan, Raja Pohon Anggur Ular Hijau telah ditemukan di depan. Saat ini, Tuan Ye Lui Sang telah bertarung dengannya. Setelah maju beberapa saat, seorang Master Gu investigasi kembali dari depan dan melapor pada Hei Lulan. Hei Lulan mengangguk, terus bergerak maju perlahan. Di setiap kelompok tanaman merambat ular hijau, terdapat Raja Tanaman Merambat Ular Hijau dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan Master Gu peringkat 4. Tapi Ye Lui Sang adalah ahli tahap puncak peringkat 5, pemimpin suku kekuatan super saat ini, suku Ye Lui. Budidaya jalur api miliknya sangat efektif melawan cacing gu jalur kayu. Dia bahkan memiliki fu abadi jalur api suku Ye Lui. Merawat Raja Pohon Anggur Ular Hijau. Itu tidak menjadi masalah. Benar saja, setelah beberapa saat, sebuah laporan datang dari depan, Tuan Ye Lui Sang telah berhasil menyingkirkan Raja Pohon Anggur Ular Hijau dan telah mundur. Tuan Chang San Yin telah mengambil alih dan memimpin kelompok Serigala untuk membuka jalan. Mehaem, jawab Hei Lulan dengan tenang. Kawanan Serigala pandai menyerang tetapi tidak pandai bertahan, jadi tidak mudah menangani tanaman merambat. Namun di tangan Chang San Yin, ada juga Serigala seperti Serigala Penyu yang pandai bertahan. Ada juga Serigala api berwarna merah terang yang memiliki cacing gu jalur api di tubuhnya. Dalam situasi ini, bisa dikatakan sebagai alat yang hebat untuk membuka jalur tersebut. Raja Serigala sangat kuat dan bisa dianggap sebagai kekuatan tempur nomor satu. Terutama ketika dia memiliki hantu beruang terbang, Imortal Gu. Hei Lulan merenung sambil berjalan. Gu hantu beruang terbang dan Gu kekuatan beruang terbang, jika keduanya digunakan bersama-sama, itu akan menjadi sempurna. Huff, biarkan Chang San Yin bekerja untukku dulu, jika waktunya sudah tiba, aku akan menyuruhnya menyerahkan Gu hantu beruang terbang itu. Selama aku menjadi Gu imortal, bukankah Wolf King akan berada di bawah kekuasaanku? Ini adalah tes kedua. Tampaknya ini adalah ujian ketahanan seorang guru Gu, namun sebenarnya ini adalah ujian kemampuan investigasi. Di hutan lebat, tidak hanya ada tanaman merambat ular hijau, tetapi juga tanaman merambat ular hijau. Tanaman anggur ular hijau 10 kali lebih kuat daripada tanaman anggur ular hijau. Itu adalah binatang aneh di antara tumbuhan. Rute yang kami pilih sebisa mungkin menghindari tanaman merambat ular hijau ini. Hanya satu atau dua area yang merupakan wilayah dari tanaman merambat ular hijau. Saya yakin akan ada satu atau dua pertarungan yang sulit, tapi ini juga merupakan kesulitan terbesar dalam perjalanan ini. Hei Lulan merasa bangga di dalam hatinya, kita semakin dekat dengan akhir. Menurut kecepatan ini, kita akan bisa melewati babak ini dalam satu jam lagi. Saat dia memikirkan hal ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Swash swash swash. Tanaman merambat ular hijau di sekitar kelompok itu tiba-tiba meledak, menembus udara dengan kecepatan luar biasa. Bahkan terdengar suara anak panah menembus udara. Pelanggaran tanaman merambat tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Pertarungan sebelumnya terjadi antara Master Gu dan tanaman merambat ular hijau di dekatnya, tanaman merambat di luar jangkauan masih ada. Mereka tidak bergerak. Tapi sekarang, tanaman merambat hijau dalam jarak seratus li, bukan seribu li, semuanya telah bergabung dalam pertempuran, melonjak dan menciptakan gelombang seperti tsunami, dengan ganas menerkam ke arah para Master Gu. Para Master Gu lengah dan langsung menderita kerugian besar. Master Gu yang tak terhitung jumlahnya dikorbankan di medan perang dalam waktu singkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanaman merambat ular hijau tiba-tiba mengamuk. Para ahli berteriak kaget. Cepat, selamatkan aku. Para Master Gu di pinggiran dibunuh secara sembarangan oleh tanaman merambat hijau. Saya memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang, tidak peduli dengan pengeluaran, blokir mereka untuk saya. Jika kamu tidak memblokirnya, kamu akan mati. Hei Lulan berteriak, naik ke udara dan mencoba mengendalikan situasi. Namun tak lama kemudian, lebih dari seratus tanaman merambat ular hijau terbang ke udara dan menyerang. Hei Lulan meraung marah, menggunakan metode jalur gelap, membunuh 20 hingga 30 tanaman merambat ular hijau di tempat sebelum turun ke tanah. Tapi tanahnya juga tidak aman, tanaman merambat ular hijau dan tanaman merambat ular hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, menyebabkan seluruh pasukan jatuh ke dalam kekacauan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami dengan jelas memeriksa tempat ini, mengapa kami menemukan tanaman merambat ular hijau di sini? Mata Hei Lulan hampir terbuka, tidak bisa mengerti. Tanaman merambat ular hijau sangat teritorial. Namun selama wilayah mereka tidak diserang, mereka akan diam dan tidak akan menyerang. Namun tanaman merambat ular hijau ini mengamuk, menyerang para Master Gu seolah-olah mereka telah melihat pembunuh ayah mereka. Tanaman merambat ular hijau memiliki vitalitas yang kuat. Meski dipotong menjadi 5 hingga 6 bagian oleh para Master Gu, 5 hingga 6 bagian ini masih bisa menyerang para Master Gu sebelum mati. Hei Lulan bahkan melihat banyak tanaman merambat ular hijau yang terlepas dari akarnya dan menyerang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sedang terjadi? Hei Lulan tidak mengerti. Tanaman merambat ular hijau yang mencabut akarnya sama saja dengan membunuh dirinya sendiri. Semua makhluk hidup memiliki naluri untuk bertahan hidup. Kebencian macam apa yang membuat mereka melancarkan serangan bunuh diri yang begitu putus asa. Pasukan terpecah menjadi beberapa bagian, masing-masing berperang sendiri, para Master Gu mundur selangkah demi selangkah, dan untuk sesaat, banyak tentara yang tewas. Mungkinkah tahap kedua sebenarnya adalah jebakan besar? Aneh sekali, ini baru babak kedua, kenapa tingkat kesulitannya begitu tinggi? Hei Lulan tercengang, keraguan besar muncul di hatinya. Ini memang jebakan yang sangat besar. Namun yang memasang jebakan ini bukanlah Menara 88.Zenyang, melainkan Fang Yuan yang menguasai lantai ini. Dia pertama-tama menahan diri dan memobilisasi tanaman merambat ular hijau di sekeliling, diam-diam memindahkannya. Kemudian dia menerima perintah tersebut dan bergabung dengan barisan depan, bergantian menyerang dari waktu ke waktu, dengan sengaja menurunkan kecepatannya dan mengulur waktu. Ketika sejumlah besar tanaman merambat ular hijau dikerahkan, Fang Yuan tidak ragu-ragu. Dia segera melancarkan serangan diam-diam. Pasukan Master Gu disergap dan menderita kerugian besar. Fang Yuan adalah ahli perbudakan, tanaman merambat ular hijau yang memiliki kecerdasan lebih rendah daripada kelompok binatang buas, di bawah komandonya, bekerja sama satu sama lain dan tidak peduli dengan pengorbanan, meletus dengan kekuatan pertempuran mengerikan yang seratus kali lebih kuat. Terutama para ahli seperti Hei Lulan, Ye Lui Sang dan Tai Bai Yun Seng. Dia bahkan secara khusus memobilisasi tanaman merambat ular hijau yang dapat menyaingi binatang bermutasi untuk menghentikan mereka. Mundur, ayo mundur. Ada tanaman merambat ular hijau di mana-mana, jika ini terus berlanjut, korbannya akan lebih parah lagi. Pemimpin suku Tuan Hei, pemimpin suku kami meminta mundur. Beberapa suku besar segera mengirimkan perwakilannya. Siapapun bisa melihatnya, mereka telah disergap oleh tanaman merambat ular hijau. Tak seorang pun punya waktu untuk memikirkan alasan mengapa tanaman merambat ular hijau menjadi begitu jahat dan ganas. Hei Lulan menggertakkan giginya, ekspresi kesusahan muncul di wajahnya saat dia mengeluarkan sebuah kata, mundur. Dia juga tahu bahwa situasi pertempuran sudah diluar kendali, tanaman merambat ular hijau tidak takut mati dan sudah menembus jauh ke dalam. Hal ini menyebabkan formasi menjadi kacau. Semua ahli takut melukai rakyatnya sendiri dan ditahan. Jika korbannya begitu parah di ronde kedua, bagaimana Hei Lulan bisa memiliki kekuatan untuk merebut imortal Gu di ronde terakhir? Mundur adalah langkah yang bijaksana, tetapi itu tergantung pada apakah Fang Yuan mengizinkannya atau tidak. Dia mengendalikan lantai ini, menutup pintu masuk dan keluar adalah masalah kecil baginya. Segera, semua orang terkejut saat mengetahuinya. Mereka tidak bisa keluar. Penemuan ini berdampak besar pada moral mereka. Seluruh pasukan berada di ambang kehancuran. Pada saat yang genting, Hei Lulan merasakan ada yang tidak beres dan berdiri. Suaranya bergema lebih dari seribuli. Tunggu, aku akan menggunakan jurus pembunuh keruntuhan abu-abu. Terobos babak ini dengan paksa. Bertekun adalah kemenangan, bertahan adalah bertahan hidup. Para master Gu yang berada dalam kesulitan mendengar kata-kata ini dan seperti orang tenggelam yang meraih sedotan penyelamat. Semangat yang telah jatuh ke titik terendah. Pada akhirnya tidak sepenuhnya runtuh, tetapi stabil. Para ahli segera berjuang keras dan membuka kembali jalur tersebut, memungkinkan semua divisi untuk membentuk koneksi. Di bawah pengepungan besar tentara, Hei Lulan memimpin sekelompok master Gu jalur penyempurnaan dan membentuk formasi melingkar, mengaktifkan gerakan pembunuh kehancuran abu-abu. Tuhan, jika kami mengaktifkannya dengan paksa, kami mungkin kehilangan 30% rakyat kami. Gu master jalur penyempurnaan lama yang akrab dengan informasi orang dalam memiliki kulit pucat saat dia dengan lembut menasihati Hei Lulan. Gerakan pembunuh krisis abu-abu secara alami memiliki keterbatasan. Jurus pembunuhnya bergantung pada koordinasi dari dalam dan luar, hal ini diperlukan, hadiah dari ronde tersebut harus berupa cacing Gu yang sengaja dilepaskan oleh Dewa Gu dari suku Hei atau Sue Songsi. Namun menara 88.Z yang tidak mau bekerja sama, ia hanya akan memilih cacing Gu yang cocok dari cacing Gu yang diserap untuk dimurnikan dan dibentuk bulat. Hadiah putaran pertama adalah cacing Gu dari Hei Bai. Oleh karena itu, Hei Lulan bisa menggunakan jurus pembunuh kehancuran abu-abu dan menggunakan celah yang belum sepenuhnya disempurnakan oleh kehendak matahari raksasa untuk memurnikan cacing Gu secara paksa. Dengan cara ini, babak pertama akan dilewati dengan hadiah di tangan. Namun hadiah pada putaran kedua adalah Gu yang liar. Hei Lulan tidak bisa berkomunikasi dengan Gu liar ini, sehingga jurus pembunuh abu-abu tidak bisa digunakan. Dia hanya bisa dengan patuh mengikuti persyaratan putaran kedua dan menyelesaikannya. Namun kini, karena situasinya kritis, Hei Lulan hanya bisa dengan paksa mengaktifkan jurus pembunuh keruntuhan abu-abu dan langsung melewati ronde kedua, berkomunikasi dengan hadiah cacing Gu di ronde ketiga. Hadiah cacing Gu putaran ketiga datang dari Sue Songsi. Cacing Gu itu setengah halus, tapi sebagian besar masih merupakan kehendak Sue Songsi. Hei Lulan telah bekerja sama dengan Sue Songsi, dan keinginan Sue Songsi telah mengakuinya. Dia bisa menggunakan krisis abu-abu untuk berkomunikasi dengan cacing Gu hadiah putaran ketiga dan menyempurnakannya. Dengan cara ini, putaran ketiga akan dilewati. Setelah putaran ketiga dilewati, putaran kedua tidak akan memiliki dasar dan akan runtuh. Karena ketika menara 88.Z yang memadatkan setiap lantai, pertama-tama ia akan membentuk lantai ke-100, lalu lantai 99, lantai 98. Namun jika Hei Lulan melakukan ini, kekuatan jurus pembunuh keruntuhan abu-abu akan meningkat beberapa kali lipat, jauh melebihi daya tahan Master Gu jalur penyempurnaan. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, sebagian dari jalur penyempurnaan Gu Masters tidak akan mampu menanggungnya dan mati di medan perang. Lusinan jalur penyempurnaan kematian Master Gu lebih baik daripada seluruh pasukan menderita korban bencana. Hei Lulan mengertakkan gigi, matanya dipenuhi rasa tidak berperasaan. Situasi ini memaksanya untuk memilih yang lebih kecil dari dua kejahatan. 602. Jalur penyempurnaan Gu Masters memiliki ekspresi serius saat mereka dengan cepat membentuk formasi. Cahaya abu-abu berangsur-angsur berkembang, menyatu menjadi satu. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Hei Lulan melambaikan tangannya, melemparkan token pemilik dua sisi itu ke udara. Token pemilik melayang di udara, dan duri besar berwarna abu-abu muda mengembun dalam formasi melingkar, menusuk ke arah token pemilik. Cahaya abu-abu berkedip-kedip, menyebabkan orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Haha, sekaranglah waktunya. Fang Yuan telah berada di pinggiran selama ini, dia menghendaki. Token pemilik dua sisi langsung menghilang, dan pada saat berikutnya, token itu muncul di tangannya. Dia mengendalikan lantai ini, jadi memindahkan token kecil semudah bernapas baginya. Tanpa token pemilik, cahaya abu-abu segera hancur, dan gerakan pembunuh abu-abu dihentikan dengan paksa. Jalur penyempurnaan Gu Master dalam formasi melingkar tiba-tiba berteriak ketakutan, muncrat darah, hampir semuanya mati dalam sekejap. Telinga. Hei Lulan yang berada di tengah formasi melingkar tidak terkecuali, dia menyemburkan seteguk darah, kena pukulan berat, dan dia mundur beberapa langkah. Token pemilikku, dia kehilangan ketenangannya dan berteriak, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan, dan keraguan yang luar biasa. Semua orang tercengang dengan perubahan ini. Sun Sihan Linglung, Tang Miao Ming menutup mulutnya, dan Pei Yanfei juga Linglung. Bahkan wasiat Moyao pun berteriak di benak Fang Yuan, Nak, apa yang kamu lakukan? Token pemiliknya saat ini hanya memiliki dua sisi. Termasuk sisi enam anda, itu hanya sisi delapan. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Bukankah lebih baik menunggu sampai token pemiliknya memiliki empat sisi? Apa yang anda tahu? Fang Yuan mencibir, dan di bawah penutup lengan bajunya yang lebar, dia diam-diam menyimpan token pemilik dua sisi. Seluruh proses, itu terjadi di depan mata semua orang, tapi dilakukan tanpa ada yang mengetahuinya. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Ye Lu Isang bergegas masuk. Ye Lu Isang bergegas masuk dengan ekspresi cemas, bertanya pada Hei Lulan, di mana token pemiliknya. A, bagaimana aku bisa tahu? Mata Hei Lulan memuntahkan api, dia sangat marah hingga suaranya naik satu oktav, dan dia mulai mengumpat. Apa yang terjadi? Dalam catatan masa lalu, tidak pernah ada situasi di mana token master lantai tiba-tiba menghilang. Jurus pembunuh keruntuhan Abu Abu telah digunakan berkali-kali oleh berbagai kekuatan dan pemenang di masa lalu. Kenapa benda itu hilang saat jatuh ke tangan Hei Lulan? Sialan, tanpa token master lantai, apa yang harus kita lakukan? Fang Yuan bergegas mendekat. Dia mengerutkan kening, ekspresinya tulus, dan ekspresinya muram. Jelas sekali bahwa dia cemas dengan situasi ini, dan dia tidak bisa tidak berempati padanya. Langkah mematikan yang sangat diharapkan semua orang telah gagal pada saat-saat terakhir. Bahkan token master menara dua sisi hilang tanpa alasan. Serangan tanaman merambat hijau menjadi semakin ganas, seperti tsunami, tidak memberi mereka waktu untuk bernapas. Semangat mencapai titik terendah. Ada tanda-tanda orang mengungsi secara kacau di banyak tempat. Sudah berakhir, sudah berakhir, gumam siswe pada dirinya sendiri. Siapa yang mengira aku akan mati di sini? Apakah ini hasil akhirnya? Tai Bai Yun Seng tersenyum pahit. Baru-baru ini, dia tersiksa oleh hati nuraninya, dan dia terlihat sangat kuyuh. Namun tiba-tiba, seseorang berteriak kaget, mereka bisa keluar. Seseorang bisa keluar, kita bisa keluar. Ternyata Fang Yuan tidak ingin membunuh semua orang ini, dan membuka jalan untuk bertahan hidup, memungkinkan Master Gu untuk masuk dan keluar dari lantai ini dengan bebas lagi. Jika suku Hei benar-benar dimusnahkan, hal itu pasti akan memicu pembalasan penuh dari dewa Gu suku Hei. Terlebih lagi, Fang Yuan masih membutuhkan Tai Bai Yun Seng untuk menyempurnakan lanskap seperti Gu sebelumnya. Dengan demikian, kekalahan telah berubah menjadi kemunduran besar. Saya sebenarnya masih hidup. Ini terlalu berbahaya, aku tidak mau masuk lagi. Hiks hiks hiks. Ayah? Ayah meninggal dengan mengenaskan. Plaza di sekitar gedung Tru yang adalah tempat yang sunyi. Hei Lulan telah memimpin pasukannya dan memasuki gedung dengan momentum yang besar, tetapi setelah meninggalkan gedung, dia berakhir dalam keadaan seperti itu, ini diluar dugaan semua orang. Ekspresi Hei Lulan pucat, dia melirik ke arah alun-alun dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Orang-orang klan Hei mengikuti di belakangnya, sedih dan terdiam. Ye Lui Sang menghela nafas panjang, menggelengkan kepalanya dan pergi juga. Ekspresi Tai Bai Yun Seng rumit, dia melihat sosok Hei Lulan yang hendak pergi, setelah pertempuran ini, aku khawatir akan sulit menghentikan kelompok lain yang layak dalam waktu singkat. Dugaan Tai Bai Yun Seng salah. Di hari kedua, Hei Lulan mengumpulkan pasukannya lagi dan menyerang ronde kedua. Jadi bagaimana jika dia kehilangan token pemiliknya? Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan kehancuran abu-abu, dia harus menggunakan kekerasan. Hei Lulan menipu dua dewa gu yang hebat dan bersumpah untuk membalas dendam, tidak ada jalan untuk mundur. Dia harus menguatkan dirinya dan bergerak maju. Namun, pada malam kegagalannya, Fang Yuan diam-diam memasuki menara 88 poin zenyang. Kamu terlalu tidak sabar, sekarang hanya ada delapan sisi. Mari kita lihat apa yang dapat anda lakukan. Dalam benaknya, Mo Yao tertawa dingin. Fang Yuan berjalan di ruang harta karun, dia menyentuh dinding kristal dan berjalan perlahan, memandangi harta karun yang melintas di matanya. Dia memiliki senyuman di wajahnya saat dia dengan tenang berkata pada wasiat, Mo Yao, kamu adalah Grandmaster Agung Jalur Pemurnian Agung, peri dari rumah Afinitas Roh, jika kamu ingin bertanya, katakan saja, mengapa kamu perlu menyelidikiku begitu dangkal. Mo Yao mendengar ini dan ekspresinya segera berubah. Dia tersenyum manis, anak muda, sepertinya kamu sudah punya rencana. Tentu saja, langkah kaki Fang Yuan berhenti saat dia mengatakan ini. Dia menyentuh dinding kristal di sebelah kanan dan mengambil harta karun darinya. Sejak dia menyempurnakan prasasti pemberhentian tamu, dia bisa mengambil harta sebanyak yang dia inginkan. Fang Yuan mengambil beberapa langkah lagi dan mengambil tiga cacing gu dari langit-langit. Dia pindah ke kiri dan mengambil barang-barang di dalamnya. Dengan cara ini, Fang Yuan memperoleh lusinan resep gu, lebih dari seratus cacing gu, segala jenis informasi warisan, dan lebih dari 20 wawasan budidaya. Fang Yuan hanya mengeluarkan lebih dari 80 cacing gu dan menyimpan sisanya ke dalam penyimpanan cacing gu miliknya. Mo Yao menyaksikan dalam diam selama seluruh proses, merasa semakin aneh. Cacing gu yang dikeluarkan Fang Yuan tidak cocok, dia benar-benar tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Dalam benak Fang Yuan, pemandangan Dewa Benua Tengah yang menyerang tanah terberkati istana kekaisaran di kehidupan sebelumnya muncul. Ada sebelas Dewa Gu yang menyerang tanah terberkati istana kekaisaran, ada pria dan wanita, semuanya memiliki aura yang luar biasa. Ada juga seorang wanita abadi yang memimpin, dia memiliki aura yang mendominasi dan aura yang mengesankan. Dewa Gu lainnya sangat menghormatinya. Dia dipanggil peribulan hitam, dia memakai topeng yang menutupi separuh wajahnya, menutupi hidung, mulut, dan pipinya. Hanya bagian atas wajahnya yang terlihat. Fitur wajahnya kuat, alisnya tajam dan panjang, matanya bersinar terang seperti bintang, dia memiliki aura heroik. Dia juga mengenakan baju besi emas hitam, orang akan merasakan tekanan berat hanya dengan melihatnya. Tindakan Fang Yuan saat ini sama persis dengan tindakan peribulan hitam. Dia melakukannya persis seperti yang dia perintahkan. Harta karun yang diambilnya sebenarnya memiliki asal-usul yang bagus. Itu adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh para Dewa Abadi Benua Tengah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengirim gu master yang luar biasa untuk menyusup ke dataran utara dan lulus ujian dengan kualitas tinggi, memasuki ruang harta karun dan menyiapkan barang-barang di dalamnya. Seluruh proses, dia menghabiskan hampir seribu tahun. Setelah melewati obelis tamu berhenti, Fang Yuan berjalan 300 langkah di koridor kristal sebelum akhirnya berhenti. Inilah tempatnya, dia melihat sekeliling dan setelah memastikannya, dia mulai memasukkan cacing gu di tangannya ke dinding kristal. Baik itu dinding kiri dan kanan, atas atau bawah, semuanya ditempatkan menurut pola tertentu. Adapun harta karun asli di dinding kristal, Fang Yuan mengambil beberapa dan melepaskan beberapa. Dia kemudian berpindah beberapa tempat. Ini? Jangan beritahu aku, Mo Yao mengamati dengan hati-hati. Dengan fondasinya yang dalam sebagai Grandmaster Jalur Penyempurnaan, dia perlahan-lahan melihat beberapa petunjuk dan berkata dengan nada bingung. Dalam radius puluhan langkah, setelah penyesuaian Fang Yuan, cacing gu di dinding kristal telah membentuk formasi. Benar? Ini adalah jurus pembunuh Jalur Penyempurnaan Kehancuran Abu-Abu. Tidak? Lebih tepatnya, ini berasal dari krisis Abu-Abu, tapi efeknya bahkan lebih kuat. Fang Yuan terkekeh. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Mo Yao bertanya. Tatapan Fang Yuan dalam dan menakutkan, bibirnya membentuk senyuman percaya diri, lihat saja. Mengatakan demikian, beberapa cacing gu terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di udara. Cacing gu di dinding sekitarnya bergetar sedikit. Debu sepertinya beterbangan di udara. Debu menjadi semakin tebal, membentuk kabut abu-abu tebal. Kabut abu-abu menjadi lebih tebal dan segera menyelimuti seluruh tubuh Fang Yuan, dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Fang Yuan berdiri di tengah kabut tebal dengan mata terpejam, tangan kanannya mencengkeram rat token pemilik bermata enam, dia dengan hati-hati merasakan dan bersiap sejenak. Tiba-tiba, matanya terbuka dan dia berteriak, kembalilah, perjalanan abadi yang tetap. Ledakan. Koridor kristal berguncang, menara 88.Z yang berguncang. Lantai 21 menara memiliki 17 putaran tersisa, tetapi semuanya menghilang pada saat ini. 17 hadiah menembus udara, langsung tiba di depan Fang Yuan. Salah satu cacinggu memancarkan aura peringkat enam, bersinar dalam cahaya hijau dan beterbangan di udara, menyerupai kupu-kupu giyok. Auranya paling kuat, mendorong cacinggu lainnya ke samping. Jika bukan perjalanan abadi-abadi, apalagi yang bisa dilakukan. Gu abadi, ini adalah perjalanan abadi yang tetap. Mo Yao berteriak tanpa sadar. Fang Yuan menyimpan hadiah lainnya di penyimpanan Gu, meninggalkan perjalanan abadi-abadi di bahunya. Fixed Immortal Travel adalah Gu peringkat enam, aperture fananya tidak dapat menahannya dalam bentuk penuh. Fang Yuan tidak menyimpan hantu beruang terbang Gu tadi, melainkan menyimpannya di sakunya. Ada satu lagi, Fang Yuan mengjilat bibirnya, tatapannya bersemangat. Ada lagi keributan. Menara tru yang bergetar hebat, 12 putaran di lantai 34 langsung ditembus. Hadiahnya muncul entah dari mana, salah satu Gu abadi memiliki penampilan biasa, seperti segumpal tanah. Dulu, Gu abadi, lumpur yang bubur. Dalam benaknya, keinginan Mo Yao melontarkan jawabannya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, seperti biasa, dia menyimpan hadiah lainnya dan lumpur bubur ke dalam sakunya. Saat itu, dia telah mengubur perjalanan abadi-abadi dan lumpur gruel jauh di dataran utara, dia sedang menunggu momen ini. Ketika menara 88.Z yang memadat, ia menjarah seluruh tanah yang diberkati dataran utara. Ini adalah pengaturan dari yang mulia abadi, ia naik ke langit dan turun ke jurang maut, kekuatannya tak tertandingi. Ayam kayu immortal Gu lolos dari kejaran Sue Song Zi dan Hei Bai, namun masih ditangkap oleh 88.Z yang tower. Wild immortal Gu sudah seperti ini, dua immortal Gu yang dikubur Fang Yuan di bawah tanah tidak berniat melawan, dan secara alami dikumpulkan oleh 88.Z yang tower. Setelah mengumpulkannya, itu menjadi hadiah terakhir di lantai 21 dan 34. Namun karena kehendak matahari raksasa berada dalam hibernasi, kedua Gu abadi berada dalam kondisi setengah halus. Semuanya berjalan sesuai rencana Fang Yuan. 603. Kemunculan kedua Gu abadi benar-benar tidak terduga, Mo Yao sangat terkejut. Yang membuatnya semakin takut adalah Fang Yuan telah melakukan banyak persiapan. Cacing Gu yang dia gunakan adalah harta karun yang disimpan di dinding kristal. Jurus mematikan yang dia gunakan bahkan lebih sempurna daripada serangan abu-abu, dan memiliki efek yang lebih kuat. Untuk mencapai hal tersebut, hal tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh satu orang, juga tidak dapat dilakukan dalam beberapa dekade. Diperlukan upaya yang besar, setidaknya diperlukan ratusan tahun untuk menyusup dan menyembunyikan cacing Gu yang dibutuhkan di dinding kristal. Dan untuk mencegahnya dibawa pergi, dia perlu menyiapkan beberapa set setiap cacing Gu. Singkatnya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kekuatan biasa, itu harus menjadi kekuatan super dengan setidaknya Gu Immortals. Menghadapi pertanyaan Mo Yao, Fang Yuan tersenyum ringan dan tidak berbicara. Semua ini diatur oleh Dewa Abadi Benua Tengah. Tapi Mo Yao sudah lama meninggal, wasiatnya terjebak di pavilion air dan tertidur terlalu lama, dia tidak tahu tentang perubahan di dunia luar. Fang Yuan adalah seseorang yang telah terlahir kembali. Dia memiliki keuntungan besar. Dengan menggunakan pengaturan para Dewa Gu, dia menyelesaikan semua ini secara alami. Omong-omong, dia harus berterima kasih kepada Dewa Gu Benua Tengah karena menyebarkan video ini kemana-mana. Tanpa panduan video ini, Fang Yuan tidak akan begitu jelas tentang cerita di dalamnya. Metode yang dia gunakan pada dasarnya tidak berbeda dengan Heilulan. Namun Fang Yuan merasakan Fu abadinya sendiri, sementara Heilulan merasakan Gu Fana milik orang lain. Menyempurnakan Gu Abadi setidaknya seratus kali lebih sulit daripada Gu Fana, sehingga Fang Yuan tidak perlu terburu-buru seperti Heilulan. Kedua Gu Abadi berada dalam kondisi setengah halus. Lebih penting lagi, jurus pembunuh jalur penyempurnaan yang digunakan Fang Yuan adalah versi modifikasi dari kehancuran abu-abu yang diciptakan oleh Dewa Abadi Benua Tengah. Jurus ini sangat efektif, membebaskan Master Gu dan memungkinkan Menara Zen yang 88 titik menanggung kekuatan jurus pembunuh tersebut. Menghilangkan kekhawatiran akan reaksi balik. Pada saat yang sama, dia juga harus berterima kasih kepada semua Master Gu yang secara aktif menantang putaran ini. Jika putarannya selesai, akan sangat sulit bagi Fang Yuan untuk melewati seratus putaran dan terhubung dengan Gu Abadi. Namun, hanya tersisa 17 pos pemeriksaan di tingkat 21, dan lebih sedikit lagi pos pemeriksaan di tingkat 34, hanya 12. Setelah Fang Yuan mengambil dua Gu Abadi, kedua lapisan ini tidak terblokir. Dia mengeluarkan dua token Master Lantai. Token Master Lantai kaca masih berbentuk heksagonal. Bagaimanapun juga, itu adalah item curang, bukan item ortodoks. Adapun token pemilik lantai yang diambil dari Heilulan, jumlahnya bertambah dari dua sudut menjadi empat. Jika keduanya dijumlahkan, hasilnya akan menjadi 10 poin. 10 poin. Ini berarti Fang Yuan telah mencapai persyaratan minimum untuk mendapatkan warisan penguasa abadi. Warisan Perdana Menteri, Fang Yuan mendecahkan lidahnya. Mengikuti instruksi pada gambar, dia menggabungkan dua token Master Menara dan langsung membentuk token Master Menara 10 sisi. Suara mendesing. Saat berikutnya, dia menghilang di tempat. Pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Pada saat Fang Yuan bereaksi, dia mendapati dirinya berada dalam kehampaan. Lingkungannya gelap gulita. Tidak ada langit atau bumi. Fang Yuan melayang diam-diam di udara. Beberapa jejak batu giyok atau cahaya bintang merah melesat dari jauh. Ini adalah wilayah warisan terpencil yang sesungguhnya di Menara 88.Zenyang. Tak kusangka setelah bertahun-tahun, aku masih bisa datang ke sini. Surat wasiat Mo Yao menunjukkan ekspresi linglung yang jarang terjadi saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Oh, Anda pernah ke sini sebelumnya? Jantung Fang Yuan melonjak. Dulu. Huff. Jangan bicarakan itu. Nak, bisa datang ke sini bisa dikatakan sebagai berkah yang terkumpul selama beberapa kehidupan. Meskipun Anda hanya memiliki 10 poin dan hanya dapat memperoleh warisan sejati biasa tingkat terendah. Namun hal ini tidak akan menghentikan Anda untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Apa yang Anda lihat selanjutnya pasti akan memperluas wawasan Anda, Anda tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Dalam sekejap mata, keinginan Mo Yao kembali normal. Henry Fang tertawa. Nada arogan Mo Yao tidak membuatnya marah. Sebaliknya, dia mengangguk setuju, raksasa matahari abadi, saya tidak bisa membandingkannya dengan dia untuk saat ini. Hari ini sungguh membuka mata saya. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya seperti sedang mengayuh di air, menggerakkan tubuhnya ke depan perlahan. Dalam video kehidupan Benua Tengah sebelumnya, banyak konten mengenai bagian ini yang jelas-jelas dihilangkan. Gu Immortals di Benua Tengah bahkan lebih murah hati daripada Fang Yuan, menggunakan total lebih dari 10 Immortal Gu untuk meningkatkan token pemilik menjadi 43 poin. Keuntungan mereka memang besar, namun mereka menyembunyikan semuanya. Hal ini tidak diragukan lagi untuk tidak membeberkan kekayaan mereka, untuk menghindari menarik keserakahan orang lain. Hal ini pun membuat Fang Yuan semakin rindu dan penasaran terhadap warisan sejati Giant Sun. Dia mengikuti jejak cahaya bintang merah darah dan mendekat. Saat dia semakin dekat, cahaya bintang menjadi semakin terang. Akhirnya, Fang Yuan berhenti di depan cahaya bintang yang bulat. Cahaya bintang merah ini seukuran mangkuk dan mengambang dengan tenang. Ini adalah warisan sejati yang biasa, jika ingin memahami isinya, Anda hanya perlu menggunakan pikiran. Mo Yao menunjukkan pada waktu yang tepat. Fang Yuan dengan hati-hati menyelidiki pikirannya dan segera, serangkaian gambar berkedip di depannya. Hutan primitif sangat luas dan tidak terbatas. Pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke langit, binatang raksasa sebesar gunung. Hahaha! Sosok bertubuh kekar mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Sosoknya buram, tetapi kulitnya memiliki berbagai macam warna, dengan segala jenis totem kuno terukir di atasnya, aura dominannya memenuhi dunia. Dia menginjak awan dan angin kencang, rambut umumnya berkibar tertiup angin dan pupil gandanya tampak terbakar api. Fang Yuan melihat ini dan jantungnya berdebar tak terkendali, bahkan bernapas pun menjadi sulit. Dia mengenali identitas orang ini, ini adalah salah satu dari tiga yang mulia iblis dari era purba kala lama, yang mulia iblis liar yang ceroboh. Dia sedang menghadapi binatang buas yang sudah lama ada, burung hantu bumi purba. Aneh, mengapa warisan Giant Sun memiliki item Demon Lord? Apa yang aneh tentang ini? Giant Sun Immortal adalah penguasa zaman ini, penguasa langit dan bumi, yang tak terkalahkan di alam semesta. Dia menjarah dunia dan menyita sebagian dari barang milik yang mulia iblis liar yang ceroboh, menempatkannya di pavilionnya sendiri untuk memberi manfaat bagi keturunannya, ini sangat normal. Kata Mo Yao. Binatang buas purba kala adalah penguasa yang telah ada sejak era purba kala abadi, kekuatan tempur mereka sebanding dengan peringkat delapan dewa abadi. Burung hantu bumi purba ini memiliki kepala burung dan tubuh binatang, memiliki dua pasang mata emas dan tanduk naga di kepalanya. Tubuhnya yang kokoh ditutupi bulu lebat berwarna pelangi, aura binatang buasnya memenuhi dunia. Dengan lambayan ringan pada lengan dan kakinya, ia dapat meruntuhkan gunung dan menghancurkan sungai. Saat ia membuka mulutnya dan meraung, suaranya bisa mengguncang langit dan bumi. Yang mulia iblis liar yang sembrono memuji, sungguh binatang buas. Burung hantu bumi purba memiliki kecerdasan yang tidak lebih rendah dari manusia, ia sangat marah setelah mendengar ini, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan guntur dari sembilan langit. Petir biru tua menyambar, menembus langit dan tiba di depan yang mulia iblis liar yang ceroboh dalam sekejap mata. Ekspresi Fang Yuan berubah, kekuatan petir sangat besar dan tidak terbatas, melampaui imajinasi. Saat ini, dia seperti seekor semut, bahkan gu imortal di kehidupan sebelumnya mungkin tidak dapat bertahan selama tiga tarikan nafas. Tapi yang mulia iblis liar yang ceroboh tidak bergerak, dia membiarkan petir yang mengamuk menyambar tubuhnya. Di dalam petir, tubuhnya yang berwarna perunggu tidak terluka, bersinar terang. Ototnya yang menonjol seperti benteng batu, totem di tubuhnya seperti makhluk hidup, segala jenis binatang buas bergerak di sekitar tubuhnya. Di dalam plasma petir yang meledak, wajah yang mulia iblis liar yang reklis benar-benar menunjukkan ekspresi kenikmatan. Dia tertawa terbahak-bahak, meninju dengan tangan kanannya. Ledakan. Dalam sekejap, dunia berubah warna, angin dan awan melonjak. Petir menyambar, gunung-gunung berguncang, dan hutan meratap. Pukulan sederhana menciptakan delapan ribu lapisan angin kencang, awan putih dengan cepat hilang, sembilan langit cerah, dan sinar matahari redup. Hanya satu pukulan. Kekuatannya mengejutkan langit dan bumi, burung hantu bumi purba melolong menyedihkan. Itu adalah binatang buas yang sangat terpencil, penguasa suatu daerah. Ia sombong dan liar beberapa saat yang lalu, tapi sekarang, tulang-tulangnya hancur, bulu-bulunya yang berwarna-warni berterbangan kemana-mana, mata emasnya dipenuhi teror, ia tergeletak di atas tanah seperti anjing mati. Fang Yuan benar-benar tersentuh, ini adalah pertama kalinya dia melihat serangan yang terhormat. Yang Mulia Iblis Liar Yang Sembrono, kekuatan peringkat sembilan benar-benar tak terkalahkan di dunia. 9.999 Burung Hantu Yang Mulia Iblis Liar Yang Sembrono berbicara dengan acuh tak acuh, dia membuka tangannya dan meraih udara. Seketika, burung hantu bumi purba terangkat oleh kekuatan tak berbentuk. Seperti anak ayam kecil yang dipeluk di tangan seseorang, ia kesepian dan tak berdaya, berteriak panik. Mengubah tubuh Yang Mulia Iblis Liar Yang Sembrono bergetar, ia mengembang seiring dengan angin, langsung berubah menjadi raksasa. Raksasa hebat. Mencabut bumi untuk menyambung ke langit, mengangkat langit. 10.000 kesengsaraan tidak dapat dipindahkan, alam semesta tidak dapat menahannya. Raksasa itu perlahan membuka mulutnya, burung hantu bumi purba berjuang sekuat tenaga, namun ia masih tersedot ke dalam mulut raksasa itu. Raksasa itu menelannya dalam sekali teguk, mengunyahnya beberapa kali, terdengar suara gunung runtuh yang menakutkan dan guntur bergemuruh. Sambil menelan ludah, raksasa itu menelan burung hantu bumi purba ke dalam perutnya. Itu benar-benar menelan binatang buas kuno yang sebanding dengan peringkat delapan. Kekuatan reckless savage sangat menakutkan. Setelah memakan binatang buas terpencil peringkat delapan ini, raksasa itu menepuk-nepuk perutnya, suaranya seperti guntur, ia terlihat ingin sekali lagi. Dan di perutnya, ada totem baru, yang tidak menarik perhatian di antara totem yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Itu adalah gambar burung hantu bumi purba. Raksasa itu sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba ia berbalik dan menatap Fang Yuan. Mendengarkan. Fang Yuan merasa seperti mendapat pukulan berat, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan setegup darah. Jiwanya terguncang hebat, dia merasakan pusing yang hebat, dia baru pulih setelah sekian lama. Hahaha. Dia bernapas dengan kasar, dia nyaris tidak membuka matanya. Matanya juga tak sanggup, dua aliran air mata darah mengalir turun, mengalir di pipinya. Syukurlah, tempat ini tidak melarang cacinggu, luka sekecil itu hanya membutuhkan cacinggu untuk sembuh sebentar. Ini ujian warisan. Fang Yuan bertanya sambil menyembuhkan. Hehehe, tes macam apa ini? Dalam pikirannya, keinginan moyao sangat sombong, menjawab dengan nada sombong, warisan ini mengandung jejak keinginan yang mulia iblis liar yang ceroboh. Hanya dewa gu yang bisa menanggungnya. Tapi warisan ini sudah ditangani oleh Giant Sun Immortal setelah dia mendapatkannya, itu bisa didapatkan oleh manusia. Anda masih hidup? Itu semua berkat kebaikan Giant Sun Immortal. Fang Yuan mendengus dingin, kebajikannya hanya terhadap keturunannya, apa hubungannya dengan saya? Artinya warisan sejati Giant Sun tidak mudah didapat, ada bahaya besar di dalamnya. Itu wajar. Namun Anda telah melalui ujian ini, warisan sejati ini hanyalah warisan sejati biasa. Anda memiliki token pemilik 10 sisi, Anda sudah memiliki wewenang untuk mewarisinya. Kata moyao. Benar saja, ketika Fang Yuan memeriksa pikirannya lagi, pintu benjolan lampu merah terbuka, hantu Rekles Savage Demon Sun tidak lagi muncul. Transformasi burung hantu abu-abu primitif, Fang Yuan sekarang tahu bahwa warisan sejati ini adalah jurus pembunuh jalur transformasi. Gerakan mematikan ini memungkinkan Gu Immortal berubah menjadi burung hantu abu-abu primordial, kekuatan tempur mereka akan meningkat tajam. Yang mulia iblis liar yang ceroboh adalah nenek moyang jalur kekuatan, dia juga menciptakan jalur transformasi. Kekuatannya dapat mengguncang langit dan bumi, dia adalah yang paling ganas di antara 10 yang mulia. Pada saat yang sama, dia bisa berubah menjadi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dia mengalami transformasi tanpa akhir dan bisa terlahir kembali dari setetes darah. Fang Yuan tidak ragu-ragu, dia melepaskan gumpalan lampu merah itu, membiarkannya terbang menjauh darinya. Meskipun warisan sejati sangat berharga, itu tidak cocok untuk dirinya saat ini. Fang Yuan sangat tenang, dia bahkan lebih berharap. Tak disangka warisan sejati giant sun akan melibatkan yang mulia iblis liar yang ceroboh. Selain itu, warisan ini hanyalah tingkat rendah dari warisan sejati. Dia benar-benar tidak tahu apa warisan sejati lainnya yang ada. Bagaimana dengan warisan sejati yang lebih tinggi dan tak tertandingi? 604. Fang Yuan mencoba yang terbaik untuk berenang menuju segumpal cahaya giok. Benjolan cahaya giok ini jauh lebih sulit untuk didekati dibandingkan lampu merah sebelumnya. Ia terbang perlahan dan terus berputar. Fang Yuan mengejarnya beberapa saat sebelum menangkap dan meraihnya. Itu juga seukuran mangkuk. Fang Yuan dengan hati-hati menyelidikinya dengan pikirannya. Getaran yang tak terlukiskan menyebar dari lampu hijau giok ke tubuh Fang Yuan. Hati-hati, ini barang old immortal Kong Jue. Dalam benaknya, wasiat Moyao tiba-tiba mengenali benda ini dan memperingatkan. Jangan khawatir, dia tidak bisa terbang. Fang Yuan berkata dengan pasti, tangannya mencengkram rat benjolan ringan itu. Idiot, bukan itu yang kubicarakan. Lepaskan, saat Moyao mengatakan itu, semuanya sudah terlambat. Getaran misterius datang dari cahaya giok dan memengaruhi bukaan Fang Yuan. Bukaan Fang Yuan tiba-tiba bergetar. Gelombang besar muncul di 90% lautan esensi purba. Desir-desir-desir. Ombak besar menghantam dinding bukaan. Membran kristal tahap puncak peringkat 5 mulai retak akibat pengaruh gelombang. Henry Fang kaget. Tes pewarisan sejati ini sangat mistis dan sulit untuk dipertahankan, hal ini sebenarnya memengaruhi dinding bukaan. Nak, cepat gunakan cacinggu untuk memotong lenganmu. Hanya dengan memotong lengan Anda barulah Anda memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Keinginan Mo Yao berteriak di benak Fang Yuan. Potong lenganku. Ekspresi Fang Yuan tenggelam, keringat dingin mengucur dari dahinya. Dia mencoba melepaskan lengannya, tetapi cahaya giok ini memancarkan daya isap yang sangat kuat, memegang erat lengan Fang Yuan. Fang Yuan tidak bisa menghilangkannya, getaran aperture-nya semakin kuat. Saya mendapatkannya. Di saat-saat putus asa, Fang Yuan mendapat ilham. Dia memindahkan esensi purba dari lubang kedua ke dalam lubang pertamanya. Getarannya menyebar ke lubang kedua melalui cairan primeval. Aperture kedua juga mulai bergetar, namun dengan cara ini, bahaya dari aperture pertama dapat dikurangi secara signifikan. Mo Yao tersentak. Cahaya giok perlahan berhenti. Getarannya menghilang, seolah mengakui bahwa Fang Yuan telah lulus ujian. Apa yang terjadi? Kamu sebenarnya punya dua lubang. Mo Yao berteriak. Kedua lubang tersebut menghadapi ujian secara bersamaan, meskipun terdapat retakan pada dinding kristal, namun tidak pecah. Nak, kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Kamu sebenarnya punya dua lubang. Bukaan kedua, saya tidak menyangka rumor itu benar. Saya tidak percaya hal itu telah dibuktikan oleh Anda. Nada suara Mo Yao dipenuhi dengan emosi. Fang Yuan tidak ingin membicarakan hal ini, jadi dia bertanya, Anda menyebutkan Kong Jue Abadi Tua, apakah dia Grandmaster Agung jalur pemurnian kuno itu? Iya, itu dia, jalur penyempurnaan Grandmaster Agung. Sepanjang sejarah umat manusia, sejak zaman kuno, hanya ada tiga orang. Generasi selanjutnya menyebut mereka, tiga tetua. Mereka adalah Guru Agung Tian Nan dari era kuno, Guru Agung Kong Jue dari era kuno, dan Guru Agung Leluhur Mao dari era tengah. Mo Yao melanjutkan, di antara mereka, situa aneh Tian Nan memiliki temperamen yang eksentrik. Dia sia-sia mencoba memurnikan langit, namun dia dikalahkan dan mati. Kong Jue yang abadi memiliki pemahaman terdalam tentang celah. Dia menulis kurang dari panduan bukaan abadi lebih besar dari, dan bahkan membantu 10 fisik ekstrim menjadi abadi. Sebelumnya, tidak pernah ada kasus 10 fisik ekstrim menjadi abadi. Dan leluhur rambut panjang memiliki umur terpanjang, dia menyempurnakan Gu abadi, menara Zenyang 88 titik disempurnakan olehnya. Bahkan ada rumor bahwa dia bisa memperbaiki umur Gu, memikat leluhur raksasa matahari untuk menyerang tanah yang diberkati Langya. Namun pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa. Mo Yao menceritakan banyak rahasia. Tiga tetua, tiga grandmaster hebat jalur penyempurnaan, masing-masing adalah legenda. Dalam sejarah manusia, mereka berdiri di puncak jalur pemurnian, bahkan para yang mulia peringkat 9 tidak dapat menyembunyikan kemuliaan dan kejayaan mereka. Warisan Kongjue yang abadi menguji celah orang yang ditakdirkan. Anda sebenarnya punya dua lubang, Anda bisa dianggap curang. Lihatlah, warisan ini cukup bagus, akan berguna bagi Anda ke depannya. Lanjut Mo Yao. Fang Yuan memeriksanya lagi. Warisan ini disebut rahasia kenaikan abadi, warisan ini mencatat proses kenaikan abadi Kongjue yang abadi untuk para master Gu dari semua jalur. Kemungkinan kesulitan yang mungkin mereka hadapi, cara menghadapinya, poin-poin penting dari kenaikan abadi, dan sebagainya. Fang Yuan merenung, meskipun ini bukan resep Gu atau Gu abadi, ini memiliki nilai teoritis yang sangat tinggi. Jika seorang guru Gu mendapatkannya, hal itu tidak hanya akan sangat membantu mereka, tetapi juga akan meningkatkan pemahaman mereka tentang jalur lain, dan ini adalah harta yang mutlak. Rahasia kenaikan abadi ini sudah ada sejak lama, tidak bisa mengikuti tren saman. Setelah bertahun-tahun berkembang, banyak jalur telah berkembang, jauh dari era purbakala yang monoton. Perlu saya ingatkan, intisarinya bukanlah rahasia kenaikan abadi itu sendiri, melainkan anotasi yang ditinggalkan oleh Giant Sun Immortal saat membacanya. Anotasi ini sangat detail, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap kata bernilai seribu emas. Mo Yao mengungkapkan informasi mengejutkan lainnya. Kongjue abadi tua adalah seorang Grandmaster Agung jalur penyempurnaan yang setara dengan leluhur rambut panjang. Penjelajahannya, bersama dengan anotasi yang ditulis oleh Yang Mulia Abadi, memiliki nilai yang sangat besar. Setelah Gu Immortal membacanya, peluang mereka untuk naik ke keabadian akan sangat meningkat. Selain itu, melalui visi Yang Mulia Abadi, mereka akan dapat melihat perkembangan masa depan. Ini akan memiliki efek panduan yang besar pada jalur Gu Immortal di masa depan, dan dapat membantu mereka menghindari banyak jalan memutar. Daya tarik warisan sejati ini sungguh mencengangkan. Apalagi bagi seorang jenius seperti Fang Yuan, yang ingin maju dan tidak puas dengan dunia fana, terlebih lagi. Tapi Fang Yuan tidak memilihnya. Dia memiliki pengalaman hidup sebelumnya, dia bisa berjalan di jalur darah lagi. Dia datang ke ruang warisan yang sebenarnya dengan motif tersembunyi. Karena itu, Fang Yuan melepaskannya, membiarkan gumpalan cahaya Giyok menjauh darinya, terbang dengan kecepatan sedikit lebih cepat daripada gumpalan lampu merah. Kamu benar-benar memilih untuk menyerah. Jangan menyesalinya ketika Anda memikirkannya di masa depan. Dalam benaknya, Mo Yao menghela nafas. Menyesali, he he, kata, menyesal, sudah tidak ada lagi di hidupku. Fang Yuan tertawa ringan, melanjutkan pencariannya. Dia bergerak dalam kehampaan yang gelap untuk beberapa saat, sebelum menemukan gumpalan cahaya ketiga. Gumpalan cahaya ini bersinar dengan cahaya abu-abu, kecepatannya lebih cepat dari dua gumpalan sebelumnya, seperti meteor yang terbang dengan santai. Saat terbang, ia meninggalkan ekor api berwarna es yang indah. Ketika Fang Yuan mencoba mendekatinya, Mo Yao tiba-tiba berbicara, sebenarnya, kamu tidak perlu mengambil risiko setiap saat, karena kamu sudah mengumpulkan banyak cacinggu jalur kebijaksanaan, kenapa kamu tidak menggunakannya? Oh, apa maksudmu? Fang Yuan tidak berhenti. Nak, terima kasih banyak, aku akan mengajarimu jurus ini, ini bisa membuatmu menghindari ujian warisan yang sebenarnya, dan kamu bisa menjelajahi sebagian besar isi warisan yang sebenarnya. Metode yang dibicarakan Mo Yao tidaklah rumit. Setelah Fang Yuan menemukan gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya, langkah pertama adalah menggunakan pikirannya untuk menjelajahinya, ini akan memicu segala macam ujian terhadap warisan yang sebenarnya. Mo Yao menyarankan Fang Yuan, gunakan jalur kebijaksanaan cacinggu untuk menciptakan wasiat. Kirimkan wasiat ini ke dalam warisan yang sebenarnya, dan setelah beberapa saat, ambil kembali wasiat tersebut. Dengan cara ini, Master Gu dapat menghindari kontak dekat dengan warisan sebenarnya, ini adalah metode oportunistik. Jalan kebijaksanaan memiliki pemikiran, kemauan, dan emosi. Yang disebut pikiran, artinya, pikiran dan perasaan ketuhanan. Ketika pikiran masuk, itu adalah eksplorasi dan pertukaran pikiran. Pikiran itu seperti tetesan air, paling mudah diciptakan, tapi juga paling rapuh. Oleh karena itu, sejumlah besar tetesan air perlu berkumpul di sungai untuk melanjutkan eksplorasi. Selama proses ini, dibutuhkan juga pikiran guru-gu untuk memproduksinya secara terus-menerus. Dan kemauan lebih tinggi dari pikiran, seperti es. Mereka memiliki pertahanan yang lebih kuat, dan tidak mudah untuk diciptakan. Tapi mereka bisa digunakan secara mandiri, dan bisa diambil kembali saat dibutuhkan. Mo Yao menjelaskan. Henry Fang terdiam. Nak, Pada saat ini, apa yang membuatmu ragu? Hehehe, saya tahu Anda telah mengumpulkan informasi jalur kebijaksanaan, dan juga membeli cacing Gu jalur kebijaksanaan. Surat wasiat spesialmu, Gu, surat wasiat Gu, surat wasiat Gu, surat wasiat Gu, dan surat wasiat baru Gu, jika kamu tidak menggunakannya sekarang, kapan kamu akan menggunakannya? Mo Yao tertawa. Setelah berhenti sejenak, dia terus membujuk, saat ini Anda harus jelas, kehendak saya hidup dalam pikiran Anda, dan sangat terikat dengan Anda. Dan wasiat yang Anda buat menggunakan cacing Gu ini akan murni dan tanpa cacat. Saya tidak bisa menyusup ke dalamnya. Bukankah kamu selalu waspada terhadapku? Metode ini memiliki keuntungan yang sangat besar, Anda dapat menggunakan metode ini untuk menghindari tes warisan yang sebenarnya, dan menyelidiki rahasia warisan yang tak tertandingi. Warisan yang tak tertandingi jauh lebih berharga dibandingkan warisan biasa. Apa yang kamu? Tatapan Fang Yuan ragu-ragu. Hubungan antara dia dan Mo Yao selalu seperti ini. Mereka tidak menjelaskannya dengan jelas. Tidak disangka Mo Yao akan mengungkapkannya saat ini. Apa niatnya? Apakah benar seperti yang dia katakan, bahwa dia ingin Fang Yuan mengembalikan pavilion air rumah Gu Aba di peringkat 7 ke rumah Afinitas Roh? Ekspresi jujur Mo Yao, hal itu membuat emosi Fang Yuan berfluktuasi. Mungkin dia terlalu waspada dan waspada terhadap Mo Yao. Namun kemauan tidak seperti pikiran, pikiran sangat sederhana, dan tidak pandai menipu. Roh darat yang terbentuk dari obsesi mengatakan kebenaran. Tapi kemauannya berbeda, itu adalah kombinasi dari banyak pemikiran, dan lebih kompleks daripada pemikiran. Menipu orang lain juga mungkin terjadi. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, menghilangkan pikiran kacau di benaknya. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Tidak dapat disangkal, kata-kata Mo Yao sepenuhnya berpihak pada Fang Yuan dan berhasil meyakinkannya. Fang Yuan mengambil jalur kebijaksanaan cacinggu yang telah dia beli. Dia memiliki roh tanah Little Who imortal, dan dapat berkomunikasi dengan Joel Yellowskis kapan saja. Berdiri di pundak seorang Fu imortal, sangatlah mudah untuk membeli Gu yang fana. Saat ini, delapan jalur kebijaksanaan Gu di tangannya semuanya bisa membentuk keinginan, tapi semuanya berbeda. Kehendak khusus Gu dapat menciptakan wasiat khusus, dan dalam keadaan tertentu, hal itu dapat memicu tindakan khusus. Kehendak yang disengaja Gu dapat menciptakan kemauan, dan ketika kemauan ini memasuki tubuh, itu akan seperti mengukir di atas batu, kesulitan untuk menghilangkannya beberapa kali lebih tinggi daripada keinginan lainnya. Toi Gu, itu menghasilkan mainan Gu. Inilah salah satu keinginan yang bisa menimbulkan emosi. Ada juga Gu yang penuh perhatian, Gu yang baru, Gu yang berperang, dan seterusnya. Perlu disebutkan bahwa cacing Gu jalur kebijaksanaan ini dapat menciptakan berbagai jenis keinginan, dan juga dapat menahan keinginan yang terkait. Misalnya saja, keinginan khusus Gu dapat menciptakan keinginan khusus, dan juga dapat melahap keinginan khusus. Kehendak yang disengaja Gu dapat menciptakan kemauan keras, sulit untuk menghilangkannya, tetapi selama obat yang tepat ditemukan, dan kemauan yang disengaja Gu dapat dengan mudah dihilangkan. Mengapa Fang Yuan ingin membeli cacing Gu ini? Itu karena hal ini. Dia ingin menghadapi keinginan misterius Mo Yao. Sayangnya, dia belum menemukan satupun cacing Gu yang dapat menangani keinginan Mo Yao sejak dia mulai membeli. Dalam situasi ini, memilih kemauan Gu bukanlah hal yang penting. Fang Yuan dengan santai memilih wasiat khusus Gu, dan menyuntikkan esensi purba, menghasilkan surat wasiat. Sepertinya Fang Yuan sendiri, seorang pria muda dengan mata gelap, tetapi berbeda dari tubuh utamanya, wajahnya tegas, dan memiliki ekspresi tegas. Wasiat hanya dapat disimpan di dalam jiwa, jika Anda ingin mengirimkan wasiat ini untuk dijelajahi, Anda memerlukan setidaknya satu cacing jiwa kecil. Mo Yao mengingatkan. Gu jiwa kecil adalah Gu jalur jiwa peringkat satu. Gu ini sangat biasa, namun merupakan landasan penting bagi jalur jiwa. Banyak cacing Gu jalur jiwa tingkat tinggi disempurnakan selangkah demi selangkah dengan menggunakannya sebagai fondasi. Pengingat Mo Yao agaknya tidak diperlukan. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yuan memanggil cacing Gu. Ia tidak memiliki tubuh fisik dan seukuran telapak tangan, seperti kupu-kupu, ia berayun perlahan seperti bayangan. Jika orang normal mencoba meraihnya, itu akan menembus tubuh mereka. Ini adalah cacing jiwa besar peringkat dua. Fang Yuan dengan ringan menepuknya, mengirimkan keinginan spesialnya ke tubuh cacing jiwa besar. Selanjutnya, dia mengerahkan cacing jiwa besar untuk terbang menuju gumpalan cahaya warisan sejati berwarna hijau dan putih terdekat. Kecepatan cacing jiwa besar itu jauh lebih cepat daripada dia berenang. Segera, itu memasuki gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, cacing jiwa besar yang rusak itu terbang kembali dengan gemetar. Fang Yuan mengambil surat wasiatnya dan melihatnya dengan cermat. 605. Warisan sejati yang ketiga memiliki nilai yang tinggi, karena berbicara tentang metode perpanjangan umur. Seperti kata pepatah, menjalani kehidupan yang buruk lebih baik daripada mati karena usia tua. Selain alasan khusus, tidak ada orang yang tidak ingin hidup dan hidup lebih lama. Master Gu bisa berkultivasi, dan di peringkat enam, mereka bisa mengubah esensi kehidupan mereka, tapi mereka tidak bisa secara langsung meningkatkan umur mereka. Sejak pengembangan jalur Gu, banyak orang berkemampuan telah meneliti segala macam metode untuk memperpanjang umur mereka. Misalnya, generasi Gu Yue di Gunung King mau memilih berubah menjadi zombie. Atau jalur iblis perbatasan selatan, Gu Master Senturi Boy, menggunakan Gu kembali ke masa kanak-kanak untuk memperkuat dirinya, ia berpenampilan seperti anak kecil untuk mengurangi hilangnya umurnya. Metode-metode ini hanyalah metode umum manusia, Gu Immortals memiliki metode yang lebih mendalam. Warisan sejati ketiga adalah metode perpanjangan umur untuk Gu Immortals. Orang yang menciptakannya tidak lain adalah Giant Sun Immortal. Metode perpanjangan umur yang diciptakan oleh Yang Mulia Abadi. Sangat mudah untuk membayangkan nilai dari warisan sejati ini. Menurut isi warisan yang sebenarnya, pada hari tertentu, Giant Sun Immortal mendapat inspirasi dan mengaktifkan ide menakjubkan ini. Dia menamai metode abadi ini, kepemilikan. Inti darinya adalah Gu Abadi yang memiliki peringkat enam. Selain itu, ada berbagai macam Fufana peringkat lima, berjumlah tiga ribu. Tidak disangka asal-muasal kepemilikan Gu Abadi ada di sini. Jantung Fang Yuan berdebar kencang. Dalam kehidupan sebelumnya, selama perang kacau lima wilayah, kepemilikan Gu Abadi bersinar terang, beberapa dewa Gu peringkat tinggi memperpanjang umur mereka dan mengubah situasi lima wilayah. Posesion Immortal Gu mungkin berada di peringkat enam, tapi itu adalah uang Gu penting yang dapat mengubah situasi dunia. Dalam sekejap, Fang Yuan memiliki dorongan hati, ini adalah asal mula kepemilikan Gu Abadi. Selama dia mengambilnya, dia akan dapat mengendalikan sumbernya. Selama perang kacau lima wilayah, jika dia menjual kepemilikan Immortal Gu, siapa yang tahu berapa banyak keuntungan yang bisa dia peroleh? Terutama dengan kenangan kehidupan sebelumnya, dia tahu siapa yang paling membutuhkan kepemilikan Gu Abadi ini. Selama dia menggunakannya dengan baik, manfaatnya tidak terbayangkan. Namun segera, Fang Yuan menjadi tenang. Kehendak khusus pada cacing jiwa besar mengirimkan lebih banyak informasi. Warisan sejati ini, itu hanya cangkang kosong, di dalamnya terdapat Gu Abadi dan 3.000 Gu Fana. Mereka semua telah dibawa pergi oleh orang lain sebelum mereka dapat melakukannya. Di Menara 88.Zenyang, terdapat 88 warisan sejati yang didirikan oleh Giant Sun Immortal. Namun setelah bertahun-tahun, sebagian darinya telah hancur. Mereka dibawa pergi oleh orang-orang satu demi satu. Mo Yao pernah mengatakan itu. Saat ia masih hidup, saat menjelajahi 88 titik Menara Zenyang, dari 88 ajaran sejati, masih ada 53 yang tertinggal. Mo Yao adalah tokoh berpengaruh dari 10.000 tahun yang lalu. Meskipun sulit untuk menyelesaikan Menara 88.Zenyang, hanya sedikit orang yang berhasil mencapai level 10 poin. Namun seiring berjalannya waktu, selalu ada beberapa orang yang mampu. Dia memasuki alam rahasia warisan sejati. Jumlah murid sejati yang tertinggal pastinya kurang dari 53. Eh, ini adalah kemampuan khusus The Great Soul Wom. Saat mereka berbincang, pupil mata Fang Yuan sedikit melebar. Meskipun warisan sebenarnya telah diambil, wasiat khusus yang dibuat oleh Fang Yuan telah membuat penemuan yang mengejutkan. Menggunakan jiwa untuk memiliki tubuh hanyalah perjuangan di ambang kematian, kematian tidak dapat dihindari. Untuk memperpanjang umur seseorang, umur Gu adalah yang paling penting. Jalan seorang Gu Imortal penuh dengan bencana dan kesengsaraan, sulit untuk menolaknya, sulit bagi jiwa untuk bertahan hidup, umur panjang menentang surga. Sulit, sulit, sulit. Di dalam warisan yang sebenarnya, ada kalimat seperti itu. Kalimat ini secara langsung mengkritik gagasan kepemilikan Giant Sun Imortal, nadanya sangat arogan. Buku ini juga merangkum berbagai metode untuk memperpanjang umur seseorang, umur Gu selalu menjadi yang paling penting. Tiga kata terakhir, sulit, penuh dengan emosi. Akhirnya, orang yang mengatakan ini juga meninggalkan namanya, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Melihat nama tersebut, orang langsung merasa kalimat sebelumnya sangat masuk akal. Spektral Soul Demon Venerate memiliki status yang sama dengan Giant Sun Immortal, dan keduanya merupakan Gu Master peringkat sembilan. Tapi Giant Sun Immortal adalah Yang Mulia Abadi dari era abad pertengahan, Yang Mulia Setan Jiwa Spektral adalah Yang Mulia Setan yang muncul setelah matahari raksasa. Setelah Giant Sun Immortal mati, 200 ribu tahun kemudian, pemuka iblis dengan sifat membunuh terberat, Spektral Soul, muncul di dunia. Menara 88.Z yang begitu terkenal, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tidak terkalahkan di dunia, tidak aneh baginya untuk datang ke Menara 88.Z yang. Mungkinkah kepemilikan Gu Abadi telah diambil oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral? Tidak, sepertinya sangat tidak mungkin. Spektral Soul Demon Yang Mulia menciptakan jalur jiwa, dia ahli dalam memanipulasi jiwa. Dalam aspek ini, Giant Sun Immortal tidak bisa dibandingkan dengannya. Dari kata-kata Spektral Soul Demon Yang Mulia, dia sama sekali tidak peduli dengan metode kepemilikan. Hanya saja ia ingin hidup abadi di surga dan bumi, namun ia sendirian dan menghadapi banyak kesulitan, melihat para pendahulunya juga berusaha mencari cara untuk hidup abadi, ia merasa terinspirasi dan meninggalkan kata-kata tersebut. Fang Yuan menganalisis. Bahkan Yang Mulia Peringkat 9 yang tak terkalahkan di dunia tidak bisa lepas dari erosi waktu. Waktu adalah musuh terbesar para pahlawan dan wanita cantik. Umur guh sulit ditemukan, lokasinya tidak pasti dan produksinya terbatas, hanya dapat diproduksi di surga dan di bumi. Para Yang Mulia Peringkat 9 mencari di seluruh dunia, mereka perlahan-lahan menghabiskan umur guh mereka, namun mereka tidak dapat menemukan guh yang baru, mereka harus memikirkan cara untuk memperpanjang umur mereka. Orang nomor satu di langit dan bumi, dibalik aura yang tak terkalahkan, adalah kesengsaraan dan kesengsaraan karena umurnya yang terbatas. Jadi, ketika Jayansun Immortal memikirkan metode kepemilikan, Spektral Soldemon Venerate menghela nafas karena sulitnya hidup selamanya. Bahkan Yang Mulia Abadi atau Yang Mulia Iblis, orang yang tak terkalahkan, tidak bisa lepas dari kematian. Huh, roda rejeki berganti-ganti, setiap orang mendominasi dunia dari generasi ke generasi, setelah puncak kemakmuran, setelah puncak kemalangan datanglah kemakmuran, bagaimana mungkin ada orang yang bisa hidup selamanya di dunia ini. Dalam benaknya, Mo Yao menghela nafas dengan perasaan berat. Namun Henry Fang tidak berpikir demikian. Pandangannya menakutkan, Dao Agung Langit dan Bumi menekankan pada keseimbangan dan saling menahan diri. Namun budidaya seorang guru Gu adalah menjarah langit dan bumi, mengumpulkan sumber daya untuk menghidupi diri mereka sendiri, sehingga ini adalah jalan yang benar-benar menantang surga. Mungkin inilah penyebab kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Tetapi justru karena inilah kehidupan kekal yang melampaui umur panjang adalah tujuan yang berharga bagi saya. Memikirkan hal ini, ada api yang menyala di dalam hatinya, dia menjadi lebih bersemangat. Yang mulia abadi dan yang mulia iblis hanya bisa hidup selamanya, tetapi tujuannya adalah tingkat kehidupan kekal yang lebih tinggi. Ini adalah alam yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh para yang mulia. Menggunakan kata-kata seseorang di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, yang bertarung dengan surga, bertarung dengan bumi, bertarung dengan manusia, itu adalah kegembiraan yang tiada habisnya. Hanya ketika air pasang menghantam karang barulah tercipta ombak yang indah. Manusia hanya bisa merasakan cemerlangnya hidup melalui perjuangan yang tiada henti. Di kehidupan sebelumnya, Henry Fang. Dia hanya peringkat enam, tapi mendekati peringkat tujuh. Dia belum pernah melihat peringkat sembilan keberadaan di masa lalu. Itu karena dia punya ambisi besar. Di sini, dia melihat sisi lain dari yang mulia abadi atau yang mulia iblis, kelelahan, kelemahan, ketidakberdayaan. Ini semakin mi semangat juangnya. Warisan sebenarnya di depannya sudah berupa cangkang kosong, tidak ada gunanya membuang waktu. Fang Yuan terus mencari. Selanjutnya, ia menemukan dua warisan biasa, yang terkait dengan jalur kebijaksanaan. Kedua warisan sejati ini memiliki dua peringkat enam imortal Gu. Salah satunya adalah, emosi palsu, keinginan palsu Gu. Yang lainnya adalah, cinta anak-anak Gu. Pencapaian jalur kebijaksanaan Giant Sun Immortal sangat mendalam, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Terutama dalam aspek cinta Gu. Dia meneruskan masa lalu dan menciptakan banyak resep Gu baru. Giant Sun Immortal memiliki harem, mengumpulkan keindahan dan membuat semua wanita di dunia jatuh cinta padanya. Ini menunjukkan kekuatan cinta Gu. Dua warisan sejati ini, bukan itu yang diinginkan Fang Yuan, dia memilih untuk melepaskannya. Aneh? Bukankah mereka mengatakan bahwa wilayah terpencil warisan sejati ini tidak hanya memiliki warisan sejati biasa, tetapi juga warisan sejati yang tak tertandingi. Mengapa saya belum menemukan satupun warisan sejati yang tak tertandingi setelah sekian lama mencari? Fang Yuan bertanya pada Mo Yao dengan bingung. Selama jangka waktu ini, Mo Yao tidak berbicara. Seolah-olah dia terpengaruh oleh kepemilikan warisan sejati seni abadi, semangat juangnya telah menghilang. Dia bersembunyi di benak Fang Yuan selama ini. Setelah mendengar pertanyaan Fang Yuan, dia menunjukkan sosoknya yang samar-samar dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Hof, sudah berapa lama dan kamu sudah tidak sabar. Saat itu, saya menjelajahi tempat ini selama tiga bulan penuh. Domain terpencil warisan sejati sangat luas, semua warisan sejati berpindah, hanya ada sedikit warisan sejati tertinggi, wajar jika Anda tidak dapat menemukannya. Bersabarlah, nak. Fang Yuan bertanya lagi, omong-omong, Anda juga datang ke sini saat itu, beritahu saya warisan bagus apa yang Anda temukan. Inilah yang ingin dia tanyakan. Hof, aku telah berhubungan dengan banyak warisan yang sebenarnya, tetapi di tempat ini, warisan yang sebenarnya beterbangan kemana-mana dan lokasinya tidak tetap, tidak ada gunanya memberitahumu. Anda hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk menjelajah. Heh, perhatikan waktu, semakin banyak warisan sejati yang Anda hubungi dan semakin lama Anda tinggal di sini, semakin cepat warisan sejati ini terbang dan semakin berbahaya situasi Anda. Saat itu, saya adalah seorang gui mortal, tetapi saya hanya bisa tinggal di sini selama tiga bulan dan hampir mati. Ketika Mo Yao mengatakan ini, ada rasa takut yang masih melekat di nada bicaranya. Bahkan kamu hampir mati di sini. Fang Yuan segera memahami inti pembicaraan. Nak, kamu manusia fana, kamu terlalu lemah. Saya memperkirakan Anda hanya dapat melihat delapan warisan sejati dan tinggal di sini paling lama satu bulan. Sekarang Anda telah melihat lima warisan sejati, Anda harus berhati-hati. Mo Yao samar-samar mengingatkan. Apa yang bisa mengancam nyawa seorang dewa agung? Henry Fang bertanya. Tapi Mo Yao hanya tersenyum dan berkata, jika kamu ditakdirkan untuk mengalaminya, kamu akan tahu sebelum menyembunyikan dirinya lagi. Ekspresi Fang Yuan sedikit berat. Dia ragu. Dalam video kehidupan sebelumnya, ada total sebelas dewa gubenua tengah yang memasuki wilayah terpencil warisan sejati. Namun setelah proses tersebut dihapus, hanya tersisa sembilan orang, dan semuanya terluka. Mungkinkah dua orang yang tidak pergi telah meninggal di alam rahasia warisan sejati? Terkadang, memiliki keinginan Mo Yao ada manfaatnya. Fang Yuan diingatkan oleh Mo Yao dan menjadi lebih berhati-hati saat mulai menjelajah. Tiga hari kemudian, dia mendekati warisan sejati ke-6 dan menggunakan kemauan khusus gu dan cacing jiwa besar untuk berhasil mendapatkan informasi warisan sebenarnya. Warisan sejati ini berasal dari Giant Sun Immortal, itu memiliki tujuan yang sama dengan warisan sejati ke-3, itu juga merupakan metode abadi perpanjangan umur. Giant Sun Immortal telah meneliti Ren Zhu dan menciptakan jalur baru, yang disebut jalur Yin Yang. Untuk menggunakan metode ini, Gu Immortal pria dan wanita harus bekerja sama dan melakukan hubungan intim untuk mencapai tujuan memperpanjang umur seseorang. Namun metode ini memiliki kelemahan. Jika umur seseorang diperpanjang, umur orang lain pasti akan berkurang. Dengan kata lain, itu memindahkan umur seseorang ke orang lain. Warisan sejati ini juga telah diambil oleh para pendahulunya. Popularitas metode abadi perpanjangan umur dapat dilihat dari ini. Ini sudah menjadi warisan sejati ke-6. Fang Yuan bergumam sambil memikirkan pengingat moyao. Menurut ketahanan Fang Yuan, dia bisa melihat paling banyak delapan warisan sejati. Di luar jumlah ini, akan terjadi krisis besar. Jika dia ingin mendapatkan warisan yang sebenarnya, Fang Yuan harus berhati-hati. Lagi pula, dia hanya punya dua pilihan tersisa, dan dia juga harus waspada terhadap kemungkinan warisan yang sebenarnya diambil oleh orang lain. 13 hari kemudian, Fang Yuan menemukan warisan ketujuh yang sebenarnya. Benjolan cahaya warisan sejati ini seukuran wastafel, berkilau dengan cahaya putih dan oranya lebih tinggi dari warisan sejati biasa. 606. Warisan sejati yang tak tertandingi. Melihat gumpalan cahaya putih yang menyala-nyala, tatapan Fang Yuan menjadi cerah. Dia dengan cepat mengeluarkan wasiat khusus Gu dan cacing jiwa besar. Dia memadatkan surat wasiat dan menyuntikkannya ke dalam cacing jiwa besar, melihatnya terbang menuju gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya. Warisan sejati yang tak tertandingi lebih unggul dari warisan sejati biasa. Saya ingin melihat apa bedanya. Tatapan Fang Yuan dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cacing jiwa besar dan gumpalan cahaya warisan sejati semakin dekat, tetapi Fang Yuan merasakan hubungan antara dia dan cacing jiwa besar semakin lemah. Ketika cacing jiwa besar bahkan tidak berjarak 300 langkah, hubungannya dengan Fang Yuan terputus sepenuhnya. Ini, apa yang terjadi? Fang Yuan terkejut, melihat warisan sejati yang tak tertandingi mengikuti lintasan sebelumnya, terbang ke depan dengan santai. Dan cacing jiwa besar yang dia lepaskan tidak bergerak. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa benda itu hancur, tetapi tidak peduli bagaimana Fang Yuan memindahkannya, benda itu melayang dengan tenang tanpa suara apapun. Eh, warisan sejati yang tak tertandingi ini tidaklah sederhana, Anda perlu berhati-hati. Dalam benaknya, surat wasiat Moyao juga berseru ringan, memperingatkannya. Apa yang sedang terjadi? Fang Yuan penasaran, dia bergegas ke cacing jiwa besar dan mendekatinya dengan hati-hati, memeriksanya secara detail. Cacing jiwa hebat tidak terluka, tapi kemauan yang dimilikinya telah hilang sepenuhnya. Cacing jiwa besar adalah guper ringkat dua. Setelah disempurnakan oleh Fang Yuan, keinginan liarnya pun hilang. Kehendak Fang Yuan menempati tubuhnya, sehingga dia bisa menggerakkannya seperti perpanjangan tubuhnya. Namun sekarang, wasiat Fang Yuan, termasuk wasiat khusus yang diringkas dari wasiat khusus gu, telah hancur secara misterius, tidak meninggalkan jejak. Cacing jiwa besar telah menjadi benda kosong, siapapun bisa langsung memperbaikinya dengan menyuntikkan sedikit kemauan. Ini juga alasan mengapa Fang Yuan tidak bisa memindahkannya bagaimanapun caranya. Beberapa kali sebelumnya, Fang Yuan menggunakan kemauan khusus untuk menyelidiki warisan yang sebenarnya, dengan cerdik menghindari tes warisan yang sebenarnya. Metode ini telah dicoba dan diuji berkali-kali. Tetapi untuk memikirkan hal itu bahkan sebelum dia dapat menyelidiki warisan sejati yang tak tertandingi. Dia jatuh ke dalam perangkap. Apa yang tersembunyi di dalam warisan sejati yang tak tertandingi ini, hingga bisa sepenuhnya menghapus keinginan Fang Yuan. Oh, aku ingat. Jadi itu dia. Saat Fang Yuan ragu-ragu, Mo Yao tiba-tiba berbicara. Segera setelah itu, dia terkikik. Nak, menurutku kamu beruntung. Atau lebih baik bernasib malang. Tidak banyak atau sedikit warisan yang tak tertandingi, tetapi Anda hanya perlu menemukan warisan yang paling istimewa. Tolong beritahu saya. Ekspresi Fang Yuan menjadi tenang. Saya telah melihat warisan ini sebelumnya, dan meninggalkan kesan mendalam bagi saya. Saya menghabiskan banyak upaya untuk mendekatinya. Hehehe, ini adalah gu imortal peringkat tujuh yang disempurnakan secara pribadi oleh Giant Sun Immortal, yang disebut Human Ki Gu. Kekuatannya misterius. Bahkan bisa dibilang aneh. Bahkan saya harus membayar mahal untuk memahaminya saat itu, keluh Mo Yao. Ketika Mo Yao masih hidup, dia adalah gu imortal peringkat tujuh, pri terkenal dari Spirit Affinity House. Namun untuk mendekati warisan sejati ini, dia harus membayar harga yang mahal. Fang Yuan sekarang adalah manusia fana, wajar jika dia bahkan tidak bisa mendekatinya. Manusia Ki Gu, Fang Yuan menggumamkan nama penting ini. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu, bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan tiga Ki kenaikan abadi? Nak, tebakanmu benar. Mo Yao menghela nafas, menjelaskan ketika seorang gu imortal menjadi abadi, mereka memperhatikan tiga Ki langit, bumi, dan manusia. Selama kenaikan abadi, untuk benar-benar menghancurkan celah dan menyerap Ki langit dan bumi. Semakin banyak Ki langit dan bumi yang mereka konsumsi, semakin tinggi pula pencapaian Gu imortal. Namun Ki langit dan bumi tidak bisa diserap tanpa henti, harus sama dengan Ki manusia. Dan Ki manusia adalah akumulasi dari seorang guru Gu. Kekuatan pertarungan Master Gu, kekuatan tubuh, dan kedalaman jiwa mereka. Keakraban mereka dengan cacing Gu, pengetahuan mereka tentang langit dan bumi, kebangkitan sifat mereka, serta keberuntungan, bakat, bakat, pertemuan kebetulan, inspirasi, dan sebagainya. Mereka semua akan berubah menjadi Ki manusia selama kenaikan abadi. Semakin banyak Gu Master yang terkumpul, semakin banyak pula Ki manusia yang mereka miliki. Semakin banyak Ki manusia yang dapat mereka serap, semakin banyak pula Ki langit dan bumi yang dapat mereka serap, dan semakin tinggi pula pencapaian Gu imortal. Dan efek Gu Ki manusia ini adalah menyerap Ki manusia orang lain, memurnikannya, dan menggunakannya pada diri sendiri selama kenaikan abadi, sangat meningkatkan peluang untuk menjadi Gu abadi, dan juga memperdalam fondasi dan potensi Gu abadi. Kata-kata Mo Yao memperluas wawasan Fang Yuan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, sebenarnya ada Gu abadi, ide yang sangat menakjubkan. Luar biasa. Dalam sejarah manusia, Gu imortal selalu sangat langka. Kenaikan abadi itu sulit, seringkali hanya satu dari 10 ribu Master Gu peringkat lima yang berhasil. Salah satu poin terpenting dalam kenaikan abadi adalah akumulasi guru Gu. Banyak Dewa Gu yang tidak memiliki akumulasi yang dalam. Selama kenaikan abadi, mereka akan mengumpulkan sangat sedikit Ki manusia, namun banyak Ki langit dan bumi yang akan datang. Dengan cara ini, keseimbangan tidak akan tercapai, Ki langit dan bumi akan menekan dan menelan Ki manusia, yang pada akhirnya menyebabkan guru Gu berasimilasi dengan langit dan bumi, dan mati. Tetapi jika ada Ki manusia, Gu abadi, kesulitan ini dapat diatasi. Mengumpulkan Ki manusia orang lain, memurnikannya, dan memusatkannya pada orang yang penting, meskipun akumulasinya tidak cukup, itu tidak menjadi masalah. Dapat dikatakan, dengan Ki manusia, Gu abadi, peluang keberhasilan dalam kenaikan abadi akan sangat meningkat, dan jumlah Dewa Gu akan meningkat. Dan meningkatkan jumlah Dewa Gu jelas akan meningkatkan kekuatan suatu wilayah. Tidak diragukan lagi, ini adalah cacing Gu yang dapat mengubah situasi di lima wilayah. Selama berita itu bocor, kekuatan super mana pun akan menjadi gila dan menyerbu seperti sekawanan bebek. Namun, Ki manusia imortal Gu terlalu kuat, peringkatnya tujuh, bahkan lebih tinggi dari jangkrik musim-semi musim gugur saat ini. Tubuh fana Fang Yuan tidak dapat menahan sisa kekuatan Ki manusia, Gu abadi. Keinginannya baru saja mendekati Gu abadi ketika ia dimakan oleh Gu abadi, dimurnikan menjadi jejak Ki manusia dan disimpan. Jika bukan karena informasi Mo Yao, Fang Yuan masih berada dalam kegelapan dan tidak mengetahui kebenarannya. Meskipun Ki Gu manusia bagus, itu tidak cocok untuk Gu. Fang Yuan melihat terakhir kali pada gumpalan cahaya putih yang terbakar itu, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan pergi tanpa kengganan. Pangkat manusia Ki Gu terlalu tinggi, Fang Yuan tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Manusia adalah roh seluruh makhluk hidup, Gu adalah intisari langit dan bumi. Bagi para master Gu, Gu adalah alat. Tapi Ki manusia, Gu abadi, terlalu kuat, seperti bila es. Dibandingkan dengan itu, Fang Yuan seperti bayi. Bahkan sebelum dia bisa mendekat, dia sudah terluka oleh udara dingin yang dipancarkan bila es. Yang paling penting, saya tidak bisa menggunakan Ki manusia, immortal Gu. Jika saya ingin maju ke Gu immortal, saya harus menerobos dari manusia fana, saya tidak dapat mengendalikan Ki Gu manusia. Jika saya menjadi Gu immortal, mengapa saya membutuhkan Ki Gu manusia? Untuk membantu orang lain. Ki manusia, Gu abadi, itu tidak cocok untuk serigala tunggal Fang Yuan. Hanya kekuatan super yang membutuhkannya. Kecuali Fang Yuan menciptakan kekuatannya sendiri. Terbang dengan santai di domain terpencil warisan sejati. Fang Yuan berangsur-angsur mengerti, setelah hening beberapa saat, dia berkata, Mo Yao, saya mengerti bahaya yang kamu bicarakan. Hehehe, Mo Yao tertawa ringan, dia tidak terkejut. Ketika para master Gu memasuki wilayah terpencil warisan sejati, setiap kali mereka bersentuhan dengan warisan sejati, atau semakin lama mereka tinggal, semakin cepat warisan sejati ini terbang. Oleh karena itu, mereka mendesak para master Gu untuk segera memilih warisan yang sebenarnya. Pada akhirnya, warisan yang sebenarnya akan secepat meteor. Gu masters tidak bisa menangkapnya. Karena itu, nyawa guru Gu akan berada dalam bahaya. Setelah berhenti sejenak, Mo Yao melanjutkan, dan bahaya bagi kehidupan seseorang berasal dari warisan yang sebenarnya. Anda baru saja melihat warisan sejati yang tak tertandingi. Ki manusia, Gu abadi, bahkan sebelum Anda mendekat, keinginan Anda akan berubah menjadi ki manusia. Pikirkan tentang itu, ketika ia menabrak Anda seperti meteor, dan Anda tidak dapat mengelak tepat waktu, apa yang akan terjadi. Fang Yuan mendengus pelan. Dia benar-benar bisa membayangkan pemandangan ini. Jika tubuh manusia terkena cahaya putih yang menyala-nyala, baik itu tubuh, jiwa atau kemauan, mereka mungkin akan meleleh seluruhnya dan berubah menjadi ki manusia. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu terlalu lemah, hanya di alam fana. Untuk warisan sejati yang biasa di sini, setiap ujian adalah ujian yang sulit bagi Anda. Warisan yang tak tertandingi bahkan lebih sulit lagi. Sejujurnya, di atas warisan sejati yang tak tertandingi, ada warisan yang tingkatnya lebih tinggi. Mereka dikenal sebagai, warisan sejati yang tertinggi. Mo Yao mengungkapkan informasi mengejutkan lainnya. Warisan tertinggi yang sebenarnya. Di seluruh wilayah terpencil warisan sejati, hanya ada tiga warisan sejati tertinggi. Nada suara Mo Yao dipenuhi dengan emosi, seolah-olah dia tenggelam dalam bagian terdalam ingatannya. Bagi manusia, mustahil mendapatkan tiga warisan sejati tertinggi ini. Kesulitan mendapatkan warisan sejati yang tak tertandingi bahkan lebih sulit daripada naik ke keabadian. Dan tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran melarang dewa abadi masuk. Ini juga mengapa meskipun menara 88 titik zen yang telah berdiri begitu lama, lebih dari separuh dari 88 warisan sejati masih ada di sini. Fang Yuan memikirkannya dan menyetujui kata-kata Mo Yao. Sangat sulit untuk memasuki domain warisan terpencil yang sebenarnya, dan kemungkinannya sangat kecil. Pertama, seseorang harus menjadi pemenang kontes istana kekaisaran, kemudian seseorang harus menyelesaikan setidaknya 10 lantai menara teruyang, dan akhirnya, setelah masuk, seseorang harus lulus ujian warisan yang sebenarnya. Artinya, setiap 10 tahun sekali, di antara begitu banyak pahlawan di dataran utara, hanya satu yang bisa menonjol dan memegang token pemiliknya. Memegang token pemilik saja tidak cukup, pemenang juga harus memiliki kekuatan yang kuat di sekelilingnya, dan tidak boleh kalah terlalu banyak dalam kontes istana kekaisaran. Harus ada cukup ahli di sekelilingnya, dan dia harus berpengetahuan luas, melibatkan setiap jalur, hanya dengan begitu dia bisa memiliki harapan untuk menyelesaikan 10 lantai menara teruyang. Setelah memasuki domain terpencil warisan sejati karena keberuntungan, tes warisan sejati akan mengirimkan sejumlah orang lagi. Tes warisan yang sebenarnya sangatlah sulit, bahkan monster tua yang terlahir kembali seperti Fang Yuan hampir gagal, belum lagi orang-orang itu. Yang lebih abnormal lagi adalah, meskipun mereka lulus ujian warisan yang sebenarnya, apakah warisan yang sebenarnya ini cocok untuk mereka? Belum tentu. Mereka yang bisa mencapai langkah ini biasanya adalah naga di antara naga, burung phoenix di antara burung phoenix, pahlawan di antara pahlawan, memiliki bakat, temperamen, dan peluang. Orang-orang seperti itu memiliki cita-cita yang tinggi, dan tentu saja mereka ingin melihat lebih banyak dan memilih lebih banyak. Seperti ini, ketika mereka tidak bisa lagi tinggal di wilayah warisan terpencil yang sebenarnya, maka sudah terlambat untuk menyesal. Mungkin, dia bahkan akan mati di sini. Kecepatan terbang dari warisan sejati semakin cepat, Anda masih memiliki satu kesempatan terakhir. Tidak peduli apa warisan sebenarnya, cepat ambil dan pergi. Eh, tidak bagus, cepat pergi. Mo Yao sedang menasihati, tapi nadanya tiba-tiba berubah saat dia berteriak. Fang Yuan berbalik dan melihat warisan sejati, itu seukuran orang dewasa, bersinar dengan tujuh cahaya berwarna saat terbang ke arahnya. Di wilayah terpencil yang gelap, ia mengeluarkan ekor api yang panjang dan mempesona. Benjolan ringan seukuran mangkuk adalah warisan sejati yang biasa. Benjolan ringan seukuran wastafel adalah warisan sejati yang tak tertandingi. Lalu benjolan ringan itu seukuran orang dewasa berapa. Dalam pikiran Fang Yuan, kilat menyambar, dan empat kata muncul, warisan tertinggi. 607. Warisan sejati yang tertinggi. Pupil mata Fang Yuan membesar, tatapannya bersinar terang. Dia masih seribu langkah lagi dari gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya, tetapi Fang Yuan sudah bisa merasakan aura gelombang dari warisan yang sebenarnya. Ini adalah perasaan yang tidak dimiliki oleh warisan sejati yang biasa dan warisan sejati yang tak tertandingi. Di bawah pengaruh aura ini, pikiran bergerak di benak Fang Yuan, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana, dan kenangan melintas di benaknya. Jika pada saat normal, pikirannya akan seperti kolam yang dalam. Namun pada saat ini, pikiran muncul di benaknya seperti air terjun yang megah, tiba-tiba menghantam kolam yang dalam. Pikiran melonjak, menciptakan gelombang. Perasaan ini sangat mistis, dan Fang Yuan tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya sejenak. Kenangan yang terkubur jauh di dalam hatinya menjadi hidup, debu di permukaan tertiup angin, dan masing-masing kenangan itu hidup dan hidup, muncul di benaknya dengan kejernihan yang tak tertandingi. Inspirasi dalam jumlah besar terlintas di benaknya, dan banyak ide aneh dan menakjubkan muncul entah dari mana di benak Fang Yuan. Beberapa kesulitan yang ia temui selama berkultifasi langsung teratasi dalam sekejap inspirasi. Hati Fang Yuan tanpa sadar melonjak dengan rasa percaya diri yang sangat kuat. Ini adalah perasaan yang sangat mistis, seolah-olah dia bisa mengendalikan segalanya, seolah-olah dia bisa menyelesaikan semua masalah. Ini adalah kekuatan yang unik, menyebabkan orang-orang tanpa sadar tenggelam di dalamnya. Nak, cepat bangun, aku juga tahu betapa memabukkannya perasaan ini. Jika Anda tidak ingin mati, jangan tenggelam di dalamnya. Cepat lihat dirimu sendiri. Dalam benaknya, Mo Yao berteriak. Suara ini mengingatkan Fang Yuan, dan ketika dia melihat dirinya sendiri, dia langsung menjadi pucat karena ketakutan. Hanya dalam waktu singkat, tubuhnya menjadi lemah dan kelelahan. Kerutan muncul di dahi aslinya yang mulus, dan lengannya yang awalnya kuat dan bertenaga ditutupi dengan lapisan perasaan tua dan layu. Dia menjadi semakin kurus dan lemah. Jika bukan karena pengingat Mo Yao, Fang Yuan mungkin masih tenggelam dalam perasaan mistis ini. Dan abaikan perubahan pada tubuhnya. Mungkinkah ini Gu? Dalam benak Fang Yuan, sebuah jawaban yang sangat mengejutkan muncul. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan gerakannya Gu dan mundur dengan cepat. Domain terpencil warisan sejati tidak melarang penggunaan cacing Gu. Warisan sejati yang tiada taranya tidak mengejar Fang Yuan, tetapi terbang dalam garis lurus. Fang Yuan dengan cepat menjauh darinya. Dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya, dia menyaksikan warisan sejati tertinggi ini merobek langit yang gelap dan terbang jauh. Dan ini hanyalah aura warisan tertinggi, namun saya hampir tersesat di dalamnya dan mati di tempat. Seberapa sulit ujiannya? Seru Henry Fang. Dia telah menghubungkan warisan sejati kigu manusia yang tiada taraf. Mereka bahkan tidak bisa mendekat. Adapun warisan sejati tertinggi, bahkan lebih sulit dijangkau. Selain mendekatinya, jika dia mendekat sedikit lagi, aura yang keluar darinya hampir akan merenggut nyawanya. Seperti yang dikatakan Mo Yao, Fang Yuan di alam fana terlalu lemah. Meskipun warisannya bagus, dia tidak memiliki kemampuan untuk menanggungnya. Itu seperti lebah yang mengumpulkan madu. Kalau madunya sebesar kepalan tangan, bisa menenggelamkan lebah. Gu abadi dari warisan tertinggi ini, jangan bilang. Itu gu yang legendaris. Fang Yuan berbicara, dia hampir 80 persen yakin. Namun jawaban ini terlalu mengejutkan, dia tidak berani mempercayainya. Hehehe, Mo Yao tertawa, nak, tebakanmu benar. Saat itu, saya juga tidak berani mempercayainya, tetapi kebenaran ada di depan anda, anda tidak punya pilihan selain mempercayainya. Benar sekali, gu abadi dalam warisan sejati tertinggi ini adalah fu kebijaksanaan peringkat 9 yang legendaris. Gu kebijaksanaan. Itu direkam dalam kurang dari kurang dari legendarenzu lebih besar dari lebih besar dari. Ini adalah gu abadi peringkat 9, yang dapat memberikan kebijaksanaan tanpa akhir kepada guru gu. Tapi seseorang harus menggunakannya. harganya sangat tinggi. Kurang dari kurang dari legenda renzu lebih besar dari lebih besar dari dengan jelas mencatat bahwa renzu dan desolate yin buyue telah menawarkan usia paruh baya mereka padanya, sehingga mendapatkan bantuannya. Artinya, seseorang harus menggunakan kebijaksanaan gu. Seseorang harus menghabiskan umurnya. Bahkan sebelum Fang Yuan mendekatinya, umurnya berkurang, kerutan muncul di tubuhnya, tubuh fananya menua dengan cepat dalam waktu singkat. Bagi Fang Yuan, kebijaksanaan gu adalah penuai kehidupan sejati. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Giant Sun Immortal mendapatkannya saat itu, dan metode mengejutkan apa yang dia gunakan untuk menyegelnya di sini. Pantas saja Giant Sun Immortal memikirkan segala macam metode untuk memperpanjang umurnya, itu pasti karena dia terlalu banyak menggunakan kebijaksanaan gu. Fang Yuan menghela nafas. Mo Yao menghela nafas, alasan mengapa Giant Sun Immortal menggunakan kebijaksanaan fu, sayangnya hanya ada satu motif, yaitu untuk memperpanjang umurnya. Sayangnya, semakin banyak kebijaksanaan yang digunakan gu, semakin pendek umurnya, dan pada akhirnya dia tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Menurut catatan sejarah, Giant Sun Immortal hidup selama lebih dari 8.000 tahun, namun pada akhirnya dia tetap mati. Usia 8.000 tahun sudah di atas rata-rata di antara para yang mulia peringkat 9. Yang memiliki umur terpanjang adalah Primordial Origin Immortal Venerate, dia hidup selama 25.000 tahun. Yang memiliki umur terpendek adalah yang mulia setan teratai merah, usianya baru 3.000 tahun. Yang mulia lainnya memiliki umur rata-rata sekitar 7.000 tahun. Dalam wilayah terpencil warisan sejati, ada tiga warisan sejati tertinggi. Katakan padaku, seperti apa dua warisan sebenarnya lainnya. Saya sangat ingin melihat mereka. Mata Fang Yuan bersinar dengan sinar yang tak terlukiskan. Mo Yao dapat mendengar ada yang tidak beres dalam nada suaranya, dia dengan cepat mendesak, Nak, jangan berpikir membabi buta, kamu harus mengambil salah satu warisan sejati yang biasa dan pergi. Anda hanya memiliki token pemilik 10 sisi, Anda hanya dapat mengambil warisan biasa yang sebenarnya. Sekalipun Anda lulus ujian warisan sejati yang tak tertandingi, Anda tidak akan bisa mengambilnya. Belum lagi warisan sejati tertinggi, tubuh kecilmu yang lemah bahkan tidak bisa menahan auranya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, Sekarang setelah kamu mengatakan itu, aku ingin lebih sering bertemu mereka. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, jika saya melewatkannya, saya mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi. Nak, apakah kamu gila? Tahukah Anda, dalam waktu singkat, Anda kehilangan setidaknya 2 tahun umur. Jika Anda terus membuang waktu seperti ini, ketika warisan yang sebenarnya terbang seperti meteor, Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan apa-apa, Anda bahkan mungkin mati di sini. Mo Yao berkata dengan cemas. Tawa Fang Yuan tidak berhenti, tapi dia bergeming. Dia terus mengembara, dan ketika dia melihat warisan sejati yang biasa dan warisan sejati yang tak tertandingi, dia berputar jauh, tanpa sedikitpun niat untuk mengambilnya. Ketika wasiat Mo Yao terlihat sampai di sini, dia menjadi cemas, dasar gila. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya kamu pikirkan di kepalamu? Tidak mengambil warisan sejati yang begitu besar, hanya demi memperluas wawasan. Dasar bodoh, jika kamu mati, bagaimana denganku? Bagaimana dengan pavilion air? Bahkan jika aku mati, keinginanmu ini secara alami juga tidak akan bertahan. Tapi jangan khawatir, pavilion air tetap ada sesuai keinginan Anda. Anda bisa menunggu orang yang ditakdirkan di belakang, dan kemudian mempercayakan misi berharga ini kepadanya, kata Fang Yuan perlahan. Mo Yao mendesak lagi, tapi Fang Yuan keras kepala. Dia melakukan apa yang dia mau. Dia menjelajah terus-menerus, dan beberapa hari berlalu, kecepatan warisan sejati menjadi semakin cepat, dan Fang Yuan berulang kali berada dalam bahaya. Beberapa kali, nyawanya dalam bahaya, namun pada akhirnya ia berhasil menghindarinya. Mo Yao mendesak lagi dan lagi, dan hampir menjadi gila karena cemas. Nak, aku menyerah padamu. Saya memberikannya kepada Anda. Anda benar-benar berpikiran satu arah. Baiklah, jangan tinggal lebih lama lagi. Saya akan memberitahu Anda apa dua warisan tertinggi lainnya. Yang pertama adalah warisan jalur keberuntungan. Giant Sun Immortal menciptakan jalur ini karena dia mengandalkan pencapaian jalur keberuntungannya untuk mendominasi dunia. Tak terkalahkan di dunia, yang kedua adalah hak penguasaan 88 Poin Zenyang Tower. Menara ini diciptakan oleh upaya gabungan dari Giant Sun Immortal dan Long Hair Leluhur yang dapat menjarah cacing Gu di suatu wilayah. Dengan itu, akan ada persediaan sumber daya budi daya Gu yang tidak ada habisnya. Dia benar-benar cemas. Biasanya, bahkan jika Fang Yuan bertanya tentang informasi orang dalam, dia mungkin tidak berminat untuk menjawabnya. Tapi sekarang, dia langsung mengungkapkannya, takut Fang Yuan akan bertindak bodoh lagi. Tapi apa yang perlu ditakutkan? Apa yang perlu ditakutkan? Fang Yuan terkeke, seolah dia tidak mendengar apapun, dan terus terbang. Beberapa hari kemudian, warisan yang sebenarnya sudah secepat burung, mudah bagi Fang Yuan untuk menghindari satu atau dua di antaranya. Namun wilayah warisan terpencil yang sebenarnya tampaknya menyusut, warisan sejati dari semua ukuran terbang di ruang sempit, masing-masing menyeret ekor cahaya panjang di belakangnya. Warnanya bermacam-macam, hampir membentuk jaring cahaya yang jarang. Fang Yuan hanya bisa bertahan di celah tersebut. Pada tahap ini, Fang Yuan berkonsentrasi penuh, tidak berani bersantai sejenak pun. Ia takut akan kesalahan ceroboh yang akan berujung pada tragedi kematiannya. Saat ini sudah hampir waktunya untuk pergi. Anda bahkan tidak dapat mengambil warisan biasa yang sebenarnya. Selama Anda tetap berada di tempat yang sama, bahayanya akan meningkat seiring dengan pernapasan Anda. Huh, kamu benar-benar bertingkah di saat yang genting. Mo Yao lelah membujuk, dan tidak punya kekuatan lagi. Tatapan Fang Yuan cerah. Tiba-tiba dia bertanya, katakanlah, mungkinkah ketika dua warisan yang sebenarnya bertabrakan, saya mendapat manfaat darinya. Mo Yao mendengar ini dan tercengang. Tapi segera, dia berteriak, dasar bodoh, bodoh. Akankah Jayansun Immortal membuat kesalahan nyata seperti itu? Jadi itu yang kamu pikirkan, aku melebih-lebihkanmu. Aku melebih-lebihkanmu. Anda terlalu pintar untuk kebaikan Anda sendiri, bagaimana mungkin ada celah yang jelas untuk Anda manfaatkan. Kamu terlalu naif, kamu terlalu naif. Oh, jadi itu hanya angan-anganku saja. Fang Yuan terkekeh, ekspresinya tenang, dan terus menjelajah. Sebenarnya, dia sudah mengetahui hal ini, dan sengaja mengatakan ini untuk memprovokasi Mo Yao. Kenapa kamu tidak pergi? Kamu mau mati. Mo Yao benar-benar gila karena provokasi Fang Yuan. Mati atau tidaknya aku, itu urusanku, itu bukan urusanmu. Kamu sudah mati? Untuk apa orang mati berteriak di sini? Fang Yuan mengejek dengan ringan, ekspresinya tenang, seolah-olah orang yang berada dalam bahaya besar bukanlah dia. Brengsek, bajingan, bodoh, kemarahan Mo Yao sepertinya telah tersulut, dia mengutuk tanpa henti. Bam! Tepat pada saat ini, terjadi ledakan 10 ribu langkah jauhnya. Fang Yuan mengikuti suara tersebut dan melihat dua warisan sejati bertabrakan, sebelum terpental dan terbang ke arah yang berbeda. Henry Fang tercengang. Dia tidak menyangka bahwa omong kosongnya akan menyebabkan bentrokan warisan yang sebenarnya. Terutama salah satu warisan sejati, sepertinya itu adalah warisan sejati tertinggi. Mo Yao juga tercengang. Bagaimana ini mungkin? Suaranya tiba-tiba menjadi tajam dan menusuk, dia tidak lagi memiliki sikap seorang Grandmaster Jalur Pemurnian. Saat aku menjelajahi tempat ini saat itu, mengapa aku tidak menemukan hal sebaik itu? Namun tak lama kemudian, matanya membelalak saat dia menyadari, jadi begitu. Itu adalah jalur keberuntungan, warisan sejati tertinggi, saat itu aku mempertaruhkan nyawaku untuk membuat celah, ingin mendapatkan keberuntungan yang menyaingi surga Gu di dalam, tetapi celah itu hilang begitu saja. Saya hanya bisa menggunakan sebagian dari warisan dan menerima hal terbaik berikutnya, untuk memperbaiki bencana yang memanggil Gu. Warisan sejati tertinggi ini dipecahkan oleh Mo Yao, sudah tidak lengkap, sehingga tidak mengikuti aturan dan bertabrakan dengan warisan sejati lainnya. Bam! Tabrakan lain. Mata Fang Yuan melebar. Tabrakan ini sepertinya telah membuat Gu tersingkir dari jalur keberuntungan, warisan sejati tertinggi. Fang Yuan tercengang, menurutmu itu apa? Mo Yao juga tercengang, dia berteriak, itu adalah jalur keberuntungan cacinggu, tunggu apa lagi, cepat pergi dan ambil. Fang Yuan ragu-ragu, jika aku mengambil cacinggu ini, apakah aku akan menghadapi ujian warisan sejati jalur keberuntungan? Warisan sejati jalur keberuntungan adalah warisan sejati tertinggi, Fang Yuan tidak dapat bertahan dalam ujiannya. Tes omong kosong. Tabrakan tersebut menyebabkan retakan pada gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya menjadi lebih besar, hingga hancur. Cepat ambil dan pergi, jika kamu tidak pergi, kamu akan mati di sini. Teriak Mo Yao. Fang Yuan terkekeh. Dia mengelak ke kiri dan ke kanan, mendekat dengan susah payah dan meraih cacinggu jalur keberuntungan ini. Ini adalah Fufana peringkat 5, tapi bukan Fu abadi. Nak, kenapa kamu masih belum pergi? Mo Yao berteriak. Haha, kenapa terburu-buru? Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, namun tidak pergi. Dia tetap tinggal di wilayah warisan terpencil dan melihat sekeliling. Melihat waktunya, ini seharusnya sudah waktunya. Dia bergumam. Nak, apa katamu? Mo Yao baru saja selesai berbicara ketika Fang Yuan menyebarkan sekelompok cacinggu, mengaktifkannya bersama-sama dan membentuk pusaran air. Pusaran air memancarkan daya isap yang kuat, menyerap sebagian cahaya warisan sejati ke dalam pusaran air. Setelah beberapa saat, pusaran air berhenti dan runtuh, memperlihatkan sebuah pintu. Itu benar, Fang Yuan terjun tanpa ragu-ragu. Pada saat berikutnya, 608. Di depan mereka ada olah batu giyok putih yang indah. Empat pilar besar menopang kubah tersebut. Di tanah, cahayanya bisa menerangi sosok seseorang. Baik itu dinding, pilar, atau langit-langit, semuanya terbuat dari batu giyok putih yang seputih salju. Di tengah olah, ada platform kecil dengan 23 anak tangga. Di peron, ada patung burung dewa perunggu. Burung dewa mengangkat kepalanya, ingin terbang ke langit, tetapi rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing setebal pohon kuno, menempel di tubuh burung dewa, melingkari lehernya yang ramping, melingkari kaki rampingnya, dan bahkan menusuk. Melalui bulunya dengan kejam, menempel pada tubuhnya. Mata burung dewa itu menyipit menjadi bentuk pisau, ia mengerutkan kening dan membuka mulutnya, seolah berteriak marah. Ekspresinya menawan, setiap detailnya jelas dan hidup, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat pantang menyerah, memberikan kesan mendalam kepada orang-orang hanya dengan satu tampilan. Fang Yuan muncul di tangga, memandangi patung burung dewa perunggu besar yang memenuhi seluruh bidang penglihatannya, dua bola api tampak menyala di mata hitamnya. Ini, ini, ini. Kejutan yang ditimbulkan oleh perubahan itu membuat lidah Mo Yao keluh. Dia menelan ludahnya, menunjuk dengan jarinya sambil berseru, ini adalah Frost Jadepeakok, istana kekaisaran memberkati roh tanah dari negeri ini. Ah, apa yang aneh dengan itu? Bibir Fang Yuan melengkung dan tersenyum ringan, tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran memiliki roh tanah sejak awal. Jika tidak, maka ia tidak akan mengakui dewa matahari raksasa dan mengakui dia sebagai pemiliknya. Roh tanah terbentuk dari gabungan obsesi dan kekuatan surgawi dari tanah yang diberkati. Untuk menghilangkan roh tanah, seseorang harus berurusan dengan seluruh tanah yang diberkati. Matinya roh tanah berarti tanah yang diberkahi hancur. Sebaliknya, tanah yang diberkahi justru hancur. Ini juga berarti matinya roh tanah. Sekarang tanah yang diberkati istana kekaisaran ada di sini, roh tanah pasti hidup. Kata-kata ini menyebabkan Mo Yao memarahi kesakitan, bajingan. Bagaimana mungkin saya tidak memahami logika sederhana seperti itu? Mo Yao telah menghabiskan banyak upaya untuk meneliti menara Zenyang 88. untuk kekasihnya Bo King, berusaha mendapatkan kekayaan yang menyaingi surga Gu untuk membantu Bo King naik ke peringkat 9. Pada akhirnya, meskipun dia berhasil memasuki wilayah warisan terpencil yang sebenarnya, dia tidak bisa mendapatkan kekayaan yang menyaingi surga Gu. Dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya, menggunakan isi warisan dan fondasi Grandmaster penyempurnaannya untuk memperbaiki bencana yang memanggil Gu. Karena itu, dia mengetahui nilai dari roh tanah istana kerajaan dengan sangat jelas. Saat itu, Giant Sun Immortal belum mencapai tahap penyempurnaan ke-9. Dalam perebutan hakwaris Royal Court Blast Land, ia berhasil dan menjadi pemilik Royal Court Blast Land. Ketika dia mencapai transformasi ke-9 dan menjadi tak terkalahkan di dunia, dia akan memiliki gua surga umur panjang yang lebih baik. Tanah yang diberkati istana kekaisaran akan menjadi salah satu istana di atas permukaan tanah dari Giant Sun Immortal. Giant Sun Immortal mendirikan menara Zenyang 88. Dia menempatkannya di tanah terberkati istana kekaisaran. Hal ini membentuk suatu hubungan untuk merencanakan menara 88. Zenyang, seseorang harus memasuki tanah terberkati istana kekaisaran terlebih dahulu. Tanah terberkati istana kerajaan setara dengan lapisan cangkang penyu yang melindungi menara 88. Zenyang. Setelah pengaturan Giant Sun Immortal, lapisan cangkang kura-kura ini selalu menunjukkan efeknya yang luar biasa, mencegah masuknya Gu Immortals. Tapi di antara mereka, ada celah besar yang bisa dipahami oleh hampir semua Gu Immortal. Itulah keberadaan roh tanah yang diberkati istana kekaisaran. Celah ini, ketika Giant Sun Immortal masih hidup, ia tidak ada. Karena matahari raksasa adalah pemilik dari roh tanah, apapun yang dia ingin agar dilakukan oleh roh tanah, roh tanah akan menurutinya tanpa syarat. Namun setelah Giant Sun Immortal meninggal, tanah yang diberkati istana kekaisaran menjadi tidak memiliki pemilik. Selama roh tanah mengenali mereka sebagai pemiliknya, tidak peduli siapa orangnya, mereka bisa menjadi pemilik baru dari tanah yang diberkati istana kekaisaran. Dan menara 88.zenyang didirikan di tanah yang diberkati istana kekaisaran, siapapun yang menguasai tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran akan mengendalikan menara 88.zenyang. Selama seseorang adalah Gu Immortal, mereka akan memahami hubungan ini setelah memikirkannya sebentar. Ketika Moyao masih hidup, ketika dia meneliti menara 88.zenyang, dia telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk meneliti hal ini. Namun pada akhirnya, dia tidak memperoleh apapun. Dalam aspek ini, semua kerja keras yang dia lakukan sia-sia. Orang macam apa Giant Sun Immortal itu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui celah ini. Dia menanganinya dengan sangat baik, menyegel roh tanah dan menyembunyikannya dalam-dalam. Ketika Moyao menjelajahinya, dia bahkan tidak melihat sehelai rambut pun dari roh tanah. Tidak disangka roh tanah tersembunyi di wilayah terpencil warisan sejati. Hanya ketika warisan sejati mencapai tingkat tertentu barulah sebuah celah muncul dan pintu ke tempat ini dapat dibuka. Moyao sangat terkejut. Saat ini, dia sudah menemukan jawabannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia memandang Fang Yuan dari sudut pandang yang berbeda. Anak ini, aku terlalu meremehkannya. Dari mana asalnya, dia sebenarnya tahu cara memasuki tempat ini. Moyao kaget dan penasaran. Penampilan Fang Yuan sangat mengejutkannya, jauh melampaui imajinasinya. Tapi dia tidak tahu bahwa ini adalah Fang Yuan yang menyalin gambar Dewa Benua Tengah Gu di kehidupan sebelumnya. Faktanya, alasan mengapa Dewa Benua Tengah bisa melakukan penelitian secara menyeluruh adalah karena penelitian Moyao. Moyao adalah seorang Grand Master Jalur Penyempurnaan Besar, dia dengan sepenuh hati meneliti Menara Zen yang 88 titik untuk kekasihnya dan masuk sendirian. Setelah kematiannya, dia meninggalkan bahan penelitian berharga yang dikendalikan oleh Spirit Affinity House. Setelah 10.000 tahun, generasi jenius Spirit Affinity House terus memperdalam penelitian mereka. Pada saat yang sama, Menara Zen yang 88 titik juga terkikis oleh waktu, semakin banyak celah yang ada, semakin mudah untuk menggunakannya. Tapi Spirit Affinity House tahu bahwa tidak mungkin kekuatan super seperti mereka mengambil alis sepotong daging gemuk seperti Menara Zen yang 88 titik. Dengan demikian, Spirit Affinity House diam-diam bekerja sama dengan beberapa sekte kuno Benua Tengah, merencanakan selama ribuan tahun. Spirit Affinity House memimpin dan mengadakan materi penelitian paling penting. Setelah itu, ketika Dewa Gu Benua Tengah menyerang dalam jumlah besar, kelompok tersebut dipimpin oleh perigenerasi saat ini dari rumah Afinitas Roh, Bulan Hitam. Perlahan menaiki tangga, Fang Yuan tiba di kaki burung Dewa Perunggu. Patung tinggi ini adalah roh tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, Frost J.D.P.A. Kok. Tapi itu tertutup rapat oleh Giant Sun Immortal dan tidak bisa bergerak. Sejak lebih dari 100.000 tahun yang lalu, setelah sekian lama, ia berdiri di sana hingga sekarang. Saat dia semakin dekat, Mo Yao menemukan sesuatu, heh, nak, akan sulit mewujudkan rencanamu kali ini. Lumpur hijau di tubuh Frost J.D.P.A. Kok ini terbentuk dari Gu Penjara Bumi Gu Abadi Peringkat 7. Rantai hitam yang melingkari tubuhnya terbentuk dari Gu Abadi Earth Web Gu Peringkat 7. Uh! Mengatakan demikian, Mo Yao tiba-tiba teringat sesuatu, kata-katanya tiba-tiba terhenti. Sekaligus, dalam benak Fang Yuan, matanya terbuka lebar, seolah dia melihat hantu. Karena dia tiba-tiba teringat, belum lama ini, Fang Yuan memanggil dua dewa abadi, salah satunya adalah Gru El Mat. Earth Prison Gu dan Earth Web Gu, meskipun mereka berada di Peringkat 7 Immortal Gu, mereka satu peringkat lebih tinggi dari Gru El Mat. Tapi itu adalah Gu yang bisa dibuang, dan akan hilang setelah sekali digunakan. Kekuatan Gu Abadi 2 Peringkat 7 bekerja sama untuk memenjarakan roh tanah, tetapi setelah pembersihan selama 100 ribu tahun. Kekuatan ini sudah melemah. Dan Gru El Mat justru menahan kekuatan ini. Hahaha, sepertinya kamu sudah memikirkannya, kamu tidak terlalu bodoh. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, mengeluarkan lumpur bubur Gu Abadi dari sakunya. Meskipun Gu ini berada di Peringkat 6, karena merupakan Gu yang dapat dibuang, Gu ini mudah digunakan dan tidak memerlukan esensi abadi apapun. Itu hanya perlu dicubit ringan. Fang Yuan mencubitnya dengan ringan dan meremukannya. Cacing Gu pecah, memperlihatkan cahaya hijau kecoklatan seperti cairan. Cahaya itu mengikuti niat Fang Yuan, terbang dengan santai dan menyatu dengan tubuh patung burung dewa. Selama seluruh proses, Mo Yao menatap kosong padanya. Dia terdiam. Setelah pancaran cahaya menyatu sepenuhnya ke dalam patung, terjadi sedikit getaran. Getaran ini sangat kecil sehingga terasa seperti ilusi. Namun segera, getaran ini menjadi semakin kuat. Seluruh patung burung dewa mulai bergetar. Lumpur hijau yang menutupi tubuh burung dewa. Tiba-tiba, retakan muncul di sana. Dan saat rantai hitam itu berguncang dan bertabrakan satu sama lain, suara tumpul terus-menerus terdengar. Kesuksesan, kesuksesan, jangan bilang, setelah seratus ribu tahun, kekuatan kedua dewa abadi hampir habis. Mo Yao bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya sangat kompleks, ada ketidakpercayaan, kegembiraan, keraguan, penolakan. Namun selanjutnya, getarannya menjadi semakin lemah. Patung burung dewa segera menjadi tenang, rantai hitam tidak lagi bertabrakan, seluruh aulah batu giyok putih menjadi damai kembali. Mo Yao sangat kecewa, dia hanya bisa menghela nafas, pada akhirnya aku gagal. Saya masih satu peringkat lagi, pengaturan ini dibuat oleh yang mulia abadi. Hehehe, namun saat ini, Fang Yuan tertawa ringan, Mo Yao, kenapa kamu tidak melihat kepala burung dewa itu? Mo Yao menyelidiki dengan pikirannya, dia segera berkata dengan kaget, lumpur hijau di kepala roh tanah perlahan mencair. Benar, inilah efek sebenarnya dari imortal gugruel mat. Saya terlalu fokus pada hal ini, saya kehilangan rasa kesopanan dan tidak memikirkan hal ini. Hehehe, menggelikan, menggelikan. Mo Yao tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ekspresinya benar-benar terkendali, dia sekali lagi menunjukkan sikap seorang Fu Immortal yang legendaris, seorang Grandmaster jalur penyempurnaan. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan selain kehilangan ketenangannya. Ketika dia masih hidup, dia telah membayar mahal untuk tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dan Menara 88.Zenyang. Kini, meski sebagian besar kekuatan gu penjara bumi dan guweb bumi telah terhapus oleh waktu, masih ada sebagian yang tersisa. Meskipun imortal gugruel mat membalas mereka, itu hanya peringkat 6, masih sangat sulit untuk melarutkan kekuatan yang tersisa. Tapi jangan lupa, masih ada roh daratan. Getaran tadi berasal dari roh tanah. Karena itulah sebagian besar kekuatan gu abadi digunakan untuk menekannya, sehingga kekuatan lumpur gruel gu abadi dapat masuk. Lumpur hijau berangsur-angsur mencair, berubah menjadi lumpur yang jatuh ke lantai batu giok putih. Lumpur berwarna hijau kehitaman sangat mencolok di lantai seputih salju. Setetes demi setetes, segera jatuh ke tanah. Kepala Frost Jade Peacock dibebaskan, tetapi ketika mencapai lehernya, kecepatan pencairannya sangat berkurang. Terbukti, sisa kekuatan earth foam dan earth web gu telah bereaksi dan melawan gruel mat, menyebabkan efisiensinya turun drastis. Heh, sama persis dengan pemandangan di kehidupanku sebelumnya. Fang Yuan tertawa dalam hati. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Frost Jade Peacock, Oh, roh tanah istana kekaisaran, lihat kakimu, akulah yang menyelamatkanmu. Setelah disegel selama lebih dari seratus ribu tahun, bagaimana rasanya bernapas kembali? Selama kamu mengenaliku sebagai tuanmu, aku akan membiarkanmu mendapatkan kembali kebebasanmu. Ekspresi marah Frost Jade Peacock masih terpaku di wajahnya, namun setelah mendengar kata-kata Fang Yuan, ia dengan angku mencibir, saya menyatu dengan tanah yang diberkati, segala sesuatu yang terjadi di tanah yang diberkati selama lebih dari seratus ribu tahun tercermin dalam hati saya. Jika Anda ingin menjadi tuan baru saya, Anda harus menyetujui suatu syarat. Lebih dari seratus ribu tahun yang lalu, Giant Sun Immortal memenuhi kondisi roh tanah dan menjadi pemilik tanah yang diberkati istana kekaisaran. Saat ini, Fang Yuan juga menghadapi kondisi yang sama. Pada titik ini, pemandangan di kehidupan sebelumnya tidak lagi memiliki nilai apapun. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, matanya bersinar saat dia bertanya. 609 Tidak, jangan tinggalkan aku. Selamatkan aku, selamatkan aku, dermawan. Suaranya bergema di telinga Tai Bai Yun Seng. Dia tiba-tiba membuka matanya dan duduk dari tempat tidur. Hahaha. Dia terengah-engah, tubuhnya dipenuhi keringat lengket, dia merasa sangat tidak nyaman. Mimpi buruk lainnya. Di bawah cahaya redup, ahli tahap puncak peringkat lima ini menunjukkan penampilan tua yang sesuai dengan usianya. Di ruangan yang sunyi, napas Tai Bai Yun Seng menjadi semakin lembut, alisnya yang dirajut erat juga perlahan mengendur. Duduk bersilah di tempat tidur, dia terdiam, seolah-olah dia dalam keadaan linglung. Matanya menunjukkan rasa lelah yang sangat mendalam. Sejak dia gagal melewati babak tersebut, untuk sesaat karena keegoisan, dia mengabaikan Zhu Zai dan Gao Yang, menyebabkan mereka mengorbankan nyawa mereka. Tai Bai Yun Seng sangat menyalahkan diri sendiri dan merasa bersalah. Hampir setiap malam, dia mengalami mimpi buruk dengan konten serupa. Dalam mimpi buruk, darah berceceran di mana-mana, bau busuk memenuhi udara, semua jenis iblis darah jelek memperlihatkan taring dan cakar mereka, dan dia dikelilingi dalam, menghadapi permintaan Zhu Zai dan Gao Yang lagi. Mereka memanggilnya dermawan, memintanya untuk menyelamatkan mereka. Namun setiap kali, bahkan jika lubang Tai Bai Yun Seng dipenuhi dengan esensi purba, dia tidak akan bisa bergerak dan menyaksikan Zhu Zai dan Gao Yang dikelilingi oleh iblis darah, lalu melahap daging dan darah mereka, sampai hanya kerangka putih pucat mereka. Tersisa. Selama seluruh proses, Zhu Zai dan Gao Yang terus memohon bantuan, terkadang memohon, terkadang membela, terkadang memarahi, terkadang mengejek. Akhirnya, ketika mereka berubah menjadi kerangka seputih salju, tergeletak di genangan darah, hanya tengkorak mereka yang tersisa. Mereka masih mengatakan, Saya percaya pada Tuan Tai Bai, dia sangat baik dan baik hati, dia pasti tidak akan menyerah pada kita. Ya, saya juga percaya padanya, sekalipun aku mati, aku tetap percaya. Tai Bai Yun Seng kesakitan, kesedihan, ketidakberdayaan, penyesalan. Terutama pada saat-saat terakhir, dia akan berlutut dengan lemah di tanah dalam mimpinya, membiarkan darah menodai rambut putihnya saat dia menangis dengan sedihnya. Dia merasa dirinya bukan lagi Tai Bai Yun Seng. Pengalaman seperti itu membuatnya mengevaluasi kembali dirinya sendiri. Namun setiap kali dia mengevaluasi kembali dirinya sendiri, yang terjadi adalah penyangkalan yang parah. Terkadang, saat dia bercermin, dia bahkan merasa seperti sedang melihat orang asing. Tai Bai Yun Seng bukan satu-satunya yang tidak bisa tidur semalaman. Hari sudah larut malam. Malam di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran bersinar terang. Itu menyebar ke seluruh belahan dunia ini. Hei Lulan bersandar ke jendela dan melihat kekejauhan. Menara Zenyang 88 titik di puncak Istana Suci masih membentuk lantai baru. Kabut yang menyilaukan bergoyang di udara, tampak menakjubkan. Berengsek, token pemilik sebenarnya hilang. Apa yang sedang terjadi? Dia teringat kembali pada kejadian ketika dia mencoba menerobos penghalang di siang hari. Hei Lulan mengertakan gigi dan mengepalkan tangannya. Matanya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan seolah dia ingin melahap seseorang. Sepanjang sejarah, belum pernah ada kasus di mana tuan rumah baru kehilangan token tuan rumahnya, tapi hal ini pernah terjadi pada Hei Lulan. Apapun, tanpa token pemilik, jadi bagaimana jika dia tidak bisa menggunakan jurus pembunuh keruntuhan abu-abu? Tidak ada kesulitan, tak satupun dari mereka yang bisa menghentikanku untuk mendapatkan jalur kekuatan Gu Abadi. Niangkin, kamu tahu di dunia bawah. Lihat aku membalas dendam untukmu. Fang Yuan sedang berjalan-jalan di halaman Istana Suci. Ekspresinya tidak bagus, wajahnya serius. Di taman bunga, mata air giyok, jembatan batu, dan bunga bermekaran seperti musim semi. Pemandangan yang sangat indah, tapi dia sedang tidak mut untuk menghargainya. Saat dia meninggalkan aula batu giyok putih, Fang Yuan merasa kesal karena masalah menundukkan roh tanah Istana Kekaisaran. Dalam benaknya, wasiat moyao terus-menerus tertawa, hehehe, tak disangka kondisi tanah terberkati Istana Kekaisaran untuk mengenali seorang tuan sebenarnya seperti ini. Nak, dengan kepribadianmu yang suram, tidak mudah bagimu untuk menemukan wanita yang benar-benar mencintaimu, dan dia juga benar-benar mencintaimu. Belum lama ini, ketika Fang Yuan menghadapi roh tanah Istana Kekaisaran, Frost Jade Peacock, dia diberitahu syarat untuk menjadi penguasa Istana Kekaisaran, Cinta Sejati. Untuk membuat Frost Jade Peacock bersedia mengenali seorang master dan patuh, yang dibutuhkan bukanlah seseorang, melainkan pasangan gu master yang benar-benar saling mencintai. Sangat mudah bagi Giant Sun Immortal untuk memenuhi kondisi ini. Namun bagi Fang Yuan, itu sangat sulit. Belum lagi hal lain, meminta Fang Yuan untuk benar-benar mencintai seorang wanita hampir mustahil. Jika itu adalah kehidupanku sebelumnya, aku bisa mencapai ini. Tapi dalam kehidupan ini, Fang Yuan mondar-mandir, berjalan ke jembatan batu dan berhenti. Dia memegang pagar jembatan dan menatap Danau Giyok di bawah jembatan, terus-menerus mencibir. Danau itu seperti cermin, bersinar terang seperti perak di bawah cahaya malam. Invasi malam ke Menara 88 Poin Zenyang, sebuah aksi yang menghebohkan, tiba-tiba berakhir. Saat ini, dia berada di istana suci yang tenang dan damai, sangat kontras dengan bahaya yang mengintai di mana-mana sebelumnya, membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Hidup itu seperti mimpi, embun pagi dan bunga matahari terbenam, seperti gelembung, gumam Fang Yuan, linglung sejenak. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan terbentuknya riak-riak di Danau Kecil itu. Di dalam riak-riak itu, sosok keperakan muncul, dan dalam tatapan linglung Fang Yuan, sosok wanita muncul. Itulah wanita yang terkubur jauh di dalam ingatannya. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia bertemu dengannya ketika dia berada di titik terendah. Perjumpaan dalam hidup memang begitu indah, namun godaan takdir begitu kejam dan tanpa ampun. Jika kita benar-benar mencintai satu sama lain, mengapa aku harus memikirkannya? Jari-jari Fang Yuan yang memegang pagar mau tidak mau sedikit mengencang. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan tatapannya menjadi sedingin es. Sosok wanita itu diam-diam menghilang, dan di depannya masih ada Danau Keperakan yang berkilauan. Fang Yuan berpikir keras. Situasi saat ini tidak optimis. Frost jadi pihak terbentuk dari oksesi pemilik asli tanah yang diberkati, sangat arogan, namun mengakui cinta sejati. Hampir mustahil bagi Fang Yuan untuk memenuhi persyaratannya. Jika dia tidak bisa menaklukkan roh tanah, maka rencana Fang Yuan untuk menghancurkan menara 88.Zen yang akan sia-sia dan berakhir dengan tiba-tiba. Pantas saja di kehidupanku sebelumnya, para dewa abadi di benua tengah memilih untuk menghancurkan tanah terberkati Istana Kekaisaran dan menara Zen yang 88.Zen Gu Immortals memiliki rahasia yang dalam, mereka memiliki kepribadian yang ekstrim, dan bahkan lebih sulit bagi mereka untuk benar-benar mencintai satu sama lain daripada manusia. Setelah menggunakan Gruel Mat, meski pencairannya lambat, segel pada roh tanah terus melemah. Roh tanah telah disegel selama lebih dari 100 ribu tahun, dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, dan mendambakan kebebasan, ia pasti akan lepas dari segelnya. Meskipun kehendak Matahari Raksasa masih tertidur, selama segelnya dibubarkan sampai batas tertentu, atau jika roh tanah melawan dan meronta, pada akhirnya ia akan terbangun. Ini adalah kehendak Giant Sun Immortal. Ketika yang mulia abadi marah, darah akan mengalir dan semua makhluk hidup akan berduka. Namun roh tanah memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, selama tanah yang diberkati tidak dihancurkan, ia akan memiliki kekuatan yang tiada habisnya. Konflik antara keduanya bahkan lebih mengerikan daripada pertarungan antar makhluk abadi. Pada saat itu, yang menderita adalah Fang Yuan dan manusia lainnya. Terutama Fang Yuan yang menjadi biang keladih pelepasan roh tanah, jika dia menjadi sasaran kehendak Matahari Raksasa, dia pasti akan menemui akhir yang tragis. Rencana awal Fang Yuan adalah seperti ini. Langkah pertama adalah pergi ke dataran utara dan menyusup ke tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Dia telah mencapai langkah ini. Dengan cerdik menggunakan ingatan kehidupan sebelumnya, dia membunuh Raja Serigala Chang San Yin yang sedang mengembuskan napas terakhirnya dan kemudian mengambil tempatnya, menjadi petinggi suku Hei. Akhirnya, dia akan bersembunyi di pasukan aliansi dan memasuki tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Langkah kedua adalah memasuki 88 poin zen yang tower dan mendapatkan keuntungan yang cukup. Lalu, dengan menggunakan gambaran Fu Immortals dari benua tengah di kehidupan sebelumnya, ia akan menaklukkan roh tanah dan menjadi pemilik baru tanah terberkati Istana Kekaisaran tanpa membangunkan kehendak yang mulia abadi. Langkah ketiga adalah tidak terburu-buru menyerang Menara 88 poin zen yang setelah menjadi pemilik Istana Kekaisaran, dia akan bersembunyi di balik layar dan membiarkan segalanya berkembang. Menara 88 titik zen yang memiliki kehendak yang mulia abadi, dan hal itu tidak mudah untuk dihadapi. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran adalah tanah suci yang didambakan oleh semua guru-guru di dataran utara, tidak dapat ternoda atau disentuh. Begitu situasinya diketahui, Fang Yuan akan diburu oleh seluruh dataran utara. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan jika Fang Yuan melarikan diri ke tempat lain, itu tidak ada gunanya. Dan tidak akan ada kekuatan super yang bisa melindunginya dari semua kekuatan di dataran utara. Kecuali jika lima wilayah berperang, ketika mereka bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri dan menderita kerugian besar, situasi ini akan terungkap, dan Fang Yuan akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Setelah menjadi pemilik roh tanah, Fang Yuan akan memerintahkan roh tanah untuk tinggal di Aula Batu Giyok Putih dan bekerja sama dengan pengoperasian Menara 88.Zenyang. Dengan cara ini, semuanya akan berjalan lancar. Pertama, dia bisa menggunakan kekuatan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran untuk menghadapi Gu Immortal Tai Bai Yunseng. Dengan cara ini, peluang keberhasilannya akan meningkat pesat. Apapun hasilnya, Fang Yuan sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Bahkan jika dia gagal merebut lanskap Gu Abadi seperti sebelumnya, dengan perlindungan roh tanah, Fang Yuan tidak perlu mengkhawatirkan nyawanya. Kedua, Fang Yuan dapat menggunakan perjalanan abadi-abadi untuk melakukan perjalanan bebas antara tanah yang diberkati Hu Immortal dan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Tanah terberkati Hu Immortal dilirik oleh gerbang derek yang berkekuatan super, dan sesekali, akan ada bencana di bumi, tempat ini berada di pusat badai dan bukan tempat yang ideal untuk bercocok tanam. Fang Yuan menjadi pemilik tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, ia dapat menggunakan tanah yang diberkati Hu Immortal sebagai poster depannya, dan tanah yang diberkati Pengadilan Kekaisaran sebagai markas utamanya. Dia bisa berkultivasi sambil bersaing dengan Krenget untuk mendapatkan manfaat terbesar. Jika segalanya tidak berjalan baik, dia bisa meninggalkan tanah yang diberkati Hu Immortal dan mundur ke tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dilindungi oleh pengaturan yang mulia abadi, jalur kebijaksanaan Fu Immortals akan mengalami kesulitan dalam membuat kesimpulan. Dan dengan kemampuan Fang Yuan untuk memperbaiki celah di masa depan dan diam-diam mengambil alihnya, tempat ini jauh lebih aman daripada tanah yang diberkati Hu Immortal. Ketiga, Fang Yuan memiliki tanah harta karun. Setiap kali gedung teru yang dibuka, dia bisa masuk dan menaklukkan Gu Abadi dan sumber daya budidaya berharga lainnya, sehingga tidak perlu lagi mengambil risiko. Ketika saatnya tiba, dia bisa menggunakan pertemuan kebetulan di kehidupan sebelumnya untuk menundukkan cacing Gu Jalur Darah dan maju ke jalur darah Gu Immortal. Itu stabil dan aman. Tapi rencana itu indah, sementara kenyataannya tidak lengkap. Fang Yuan mencoba yang terbaik, tetapi terjebak pada langkah kedua yang paling penting. Jika dia tidak bisa menjadi pemilik roh tanah, dia tidak akan bisa meminjam kekuatannya. Manusia biasa tidak dapat mencapai apapun. Sekarang situasinya semakin memburuk, keinginan Giant Sun pasti akan bangkit. Jika Fang Yuan ingin melarikan diri, dia bisa menggunakan gu lubang bawah untuk terhubung ke tanah terberkati Hu Immortal. Tapi dia tidak bisa mengambil Gu Abadi ini. Dan bahkan jika dia mendapatkan lanskap seperti sebelumnya, Gu Abadi, bagaimana dia bisa kembali dengan selamat ke tanah terberkati Hu Immortal? Tanpa bantuan roh tanah, sebagai manusia fana, Fang Yuan tidak dapat melakukan ini. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk meyakinkan roh tanah. Jika aku berdiri di sisinya dan menghadapi keinginan matahari raksasa bersama-sama, aku mungkin bisa memanfaatkan sebagian kekuatannya. Huh, aku benar-benar tidak ingin menggunakan cara terakhir itu. 610. Setengah bulan kemudian. Menara 88.Zenyang. Burung sabit angin sangat padat, tak terhitung banyaknya burung yang menutupi langit saat mereka menyerang pasukan aliansi. Burung sabit angin ini memiliki paruh yang setajam pedang dan sayapnya yang melengkung seperti sabit. Mereka terbang sangat cepat, meninggalkan bayangan di udara saat mereka menyerang ke depan tanpa takut mati. Bunuh, bunuh, bunuh. Hei Lulan berteriak, asap hitam membubung di sekujur tubuhnya saat tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar, menangkap dan melahap burung sabit angin di sekitarnya. Pertempuran sengit telah berlangsung selama satu jam, pasukan aliansi dan burung sabit angin bertempur, kedua belah pihak menderita banyak korban. Tanahnya dipenuhi bangkai burung, dan begitu pula dengan banyak Master Gu yang mati. Ah, Hei Lulan meraung, matanya merah saat dia mengulurkan tangan kanannya. Tangan kanannya membentuk cakar ketika arus gelap muncul entah dari mana dan berputar di udara sebelum berkumpul di tengah cakar kanannya. Dalam sekejap mata, ratusan dan ribuan arus bawah berkumpul menjadi bola cahaya hitam di cakar kanan Hei Lulan seperti sungai yang kembali ke laut. Bola cahaya itu gelap dan tak terduga, ia berputar dengan cepat dan benar-benar mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Pergi, Hei Lulan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar karena marah saat dia berteriak, mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya saat dia mengangkat cakar kanannya ke arah langit. Dia meraih bola cahaya hitam itu seperti benda berat, gerakannya lambat dan berat. Mengikuti gerakan ini, bola cahaya perlahan terbang ke langit. Di udara, ia mengembang dengan cepat, dan dalam beberapa saat, ia menjadi seukuran gunung kecil. Seketika, bola cahaya hitam menempati separuh langit di atas pasukan aliansi. Burung sabit angin yang tak terhitung jumlahnya diselimuti olehnya. Segera setelah itu, mereka terkorosi, bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Seluruh proses hening, itu aneh dan kejam, menyebabkan orang merasa merinding. Ini adalah jurus mematikan khas Hei Lulan, Dark Vortex. Usaran gelap itu berlangsung selama enam napas, membunuh puluhan ribu burung sabit angin. Ada terlalu banyak burung sabit angin, dan mereka semua berkumpul di langit di atas pasukan aliansi, sehingga jumlah kematiannya sangat mengejutkan. Setelah pusaran gelap menghilang, sebuah lubang besar muncul di langit. Namun tak lama kemudian, burung sabit angin di sekitarnya terisi seperti air. Di langit di atas seluruh pasukan aliansi Master Gu. Sekali lagi ditempati oleh burung sabit angin. Ini adalah panggung ke-25 di lantai 68 Menara 88 Poin Zenyang. Jumlah burung sabit angin terlalu banyak, termasuk sejumlah besar raja burung. Kekuatan ofensif mereka terlalu besar. Berdasarkan pengalaman semua orang sebelumnya, tidak sulit untuk menebak bahwa pasti ada semacam trik untuk menyelesaikan tahap ini. Namun, Hei Lulan langsung menyerang ke depan dan mengerahkan seluruh kekuatan yang bisa dia kumpulkan. Ratakan secara langsung. Hal ini menarik pembalasan gila dari burung sabit angin. Hahaha, bunuh semua burung terkutuk ini. Ye Lui Sang tertawa keras. Ledakan Hei Lulan telah memicu semangat juangnya. Suku Ye Lui dan suku Hei sama-sama terkenal, keduanya merupakan kekuatan super dengan Dewa Gu yang menjaga mereka. Ye Lui Sang dan Hei Lulan memiliki status yang sama, mereka berdua adalah pemimpin kekuatan super generasi ini. Sekarang, dia melihat Hei Lulan menggunakan jurus mematikannya. Setelah membunuh sejumlah besar burung sabit angin, dia tentu saja tidak mau kalah. Lihatlah jurus pembunuhku yang baru aku teliti, Iblis Api. Ye Lui Sang berteriak, lengan bajunya berkibar saat esensi purbanya meledak, mengaktifkan cacing Gu di tangannya. Di sana, seluruh tubuhnya terbakar, apinya membubung ke langit. Para Master Gu di sekitarnya terpaksa pergi. Dalam radius beberapa ratus langkah, hanya dia yang tersisa. Tubuhnya bergetar, kobaran api di tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian, membentuk facra setinggi 10 meter yang terbuat dari api. Facra api memiliki penampilan yang jelek, gigi yang tajam, tanduk yang aneh, dan otot yang menonjol. Itu adalah Iblis Api. Flame Demon membubung ke langit, mengamuk di langit. Burung sabit angin apapun yang bersentuhan dengannya akan tersulut, menyebabkan burung-burung itu menjerit kesakitan. Di tengah perjalanan, kobaran api membubung ke langit membentuk garis. Burung sabit angin dalam jumlah besar langsung terpanggang dan jatuh ke tanah. Flame Demon mengamuk ke segala arah, segera menarik perhatian banyak kelompok burung, mengurangi banyak tekanan pada pasukan Master Gu di darat. Sungguh Flame Demon, tidak apa-apa. Jauh dari sana, Hei Lulan tertawa keras, merasa bangga. Ye Lui Sang juga tertawa keras, Hei pemimpin suku, lihat lagi. Mengatakan demikian, seluruh tubuhnya bergetar, menghilangkan api dan membentuk Flame Demons. Ekspresi Hei Lulan berubah. Bukan hanya dia, bahkan tatapan Fang Yuan pun menegang pada ketentaraan. Kekuatan Flame Demon sangat mencengangkan, dan sebenarnya ada lebih dari satu. 88 poin Zen Yang Tower membawa peluang, tidak hanya Fang Yuan, Hei Lulan, dan lainnya yang meningkat, para Master Gu lainnya juga memperoleh keuntungan besar. Ketika enam iblis api bergabung dalam pertempuran, api ditubuh Ye Lui Sang benar-benar padam. Enam iblis api, untungnya, Fang Yuan mengalihkan pandangannya. Ekspresi Hei Lulan juga sedikit meredah. Ye Lui Sang berbakat, gerakan mematikan ini memiliki kekuatan yang besar, tapi hanya itu. Paling-paling, itu hanya bisa dibandingkan dengan pusaran gelap. Flame Demons terus menimbulkan kekacauan selama satu jam, kekuatan mereka semakin lemah, hingga akhirnya mereka dimusnahkan di antara burung sabit angin. Namun segera, Fang Yuan, Tai Bai Yunseng, Si Sui, Pei Yanfei, Tao Yu, Gu Guolong, dan lainnya menyerang satu demi satu, menggunakan gerakan mematikan. Kekuatan pertempuran yang kuat dari Master Gu peringkat lima mengubah situasi pertempuran, mengarahkan skala kemenangan ke arah pasukan aliansi. Akhirnya mereka berhasil melewati babak ke-26. Melapor kepada pemimpin suku, 13 pemimpin suku telah mengajukan petisi bersama, meminta untuk menghentikan kemajuan. Mereka khawatir jumlah korbannya terlalu tinggi dan perlu pemulihan. Sebelum Hei Lulan bisa melihat dengan cermat babak ini, Aju dan kepercayaannya, Hei Su, datang untuk melapor. Hei Lulan segera mengerutkan kening, berteriak, korbannya kecil dan mereka mengeluh. Sekelompok pengecut yang tidak berguna dan tidak kompeten tolak petisi ini dan beritahu mereka bahwa mereka harus maju. Siapapun yang berani mundur dan melarikan diri dari pasukan aliansi, sembilan klan mereka akan dibunuh tanpa ampun. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil surat bersama dari sang patriark dan merobeknya menjadi beberapa bagian dalam beberapa gerakan cepat. Terus maju, serang ke depan, Hei Lulan melambaikan tangannya dan berteriak sambil memimpin pasukan. Dia cemas. Saat ini, menara 88.Z yang akan mengeluarkan getaran aneh sesekali. Bersamaan dengan hilangnya token pemilik secara misterius, Hei Lulan merasa situasinya tidak sederhana. Intuisinya yang tajam memberitahunya bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Untuk mencegah terjadinya masalah, dia harus mendapatkan jalur kekuatan imortal Gu sesegera mungkin. Setelah maju ke jalur kekuatan Gu imortal, dia akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan perubahan situasi. Kali ini, mereka menyerang hingga ronde ke-28. Hei Lulan melihat bahwa semua orang tidak dapat bertahan lebih lama lagi, korbannya sangat besar dan mereka perlu memulihkan diri, dia hanya bisa mundur dengan enggan. Di dalam kamar, Tai Bai Yun Seng tersenyum pahit. Dia melihat ke jendela timur Gu di tangannya. Gu jendela timur ini mencatat wawasan budidaya para Master Gu di masa lalu. Kebanyakan darinya adalah wawasan jalur waktu. Ini adalah hadiah dari menyelesaikan 88 poin Zenyang Tower. Jangan bilang ini takdir, aku harus maju menjadi Gu Imortal. Tai Bai Yun Seng telah gagal dalam mencari Gu umur hidup dan menghabiskan seluruh kekayaannya. Dia hanya bisa menjadi tetua luar suku Hei. Dia adalah seorang Master Gu jalur waktu, tahap puncak peringkat 5, dia memiliki kepekaan yang tajam terhadap waktu, dia merasa bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Maju ke Gu Imortal dapat meningkatkan kualitas hidup seorang Master Gu, namun tidak dapat meningkatkan umur mereka. Namun situasi Tai Bai Yun Seng istimewa. Warisan jalur waktunya, itu memiliki asal-usul yang luar biasa, itu adalah Warisan Gu Imortal. Warisan ini memiliki tiga inti, sungai seperti sebelumnya Gu, gunung seperti sebelumnya Gu, dan manusia seperti sebelumnya Gu. Isi warisan telah disimpulkan, saat menjadi abadi. Dengan menggunakan peluang tertinggi resonansi langit dan bumi, manusia seperti sebelumnya, Gu bisa menjadi Gu abadi. Manusia fana seperti sebelumnya, itu hanya bisa digunakan pada orang lain. Gu men abadi seperti sebelumnya, tapi bisa digunakan pada diri sendiri. Jika aku memiliki manusia seperti Gu abadi sebelumnya, aku bisa menggunakannya pada diriku sendiri dan memperpanjang umurku. Sayangnya, manusia seperti sebelumnya bukanlah jangkrik musim semi-musim gugur, ia tidak dapat menyelamatkan Gao Yang dan Zhu Sai. Mendesah. Memikirkan hal ini, hati Tai Bai Yun Seng menegang, rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam menyerang hatinya. Fang Yuan berdiri di puncak menara, memandang ke arah suku Hei. Inspeksi keberuntungan Gu telah diaktifkan selama ini, memberinya visi baru dan unik. Gu fana peringkat lima ini adalah satu-satunya perolehan tak terduganya di wilayah terpencil warisan sejati. Inspeksi keberuntungan, seperti namanya, bisa memeriksa keberuntungan. Ini adalah cacing Gu investigasi. Dalam visinya, wilayah suku Hei memiliki keberuntungan seperti asap yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya, ada dua yang sangat tebal, menonjol seperti burung bangau di antara ayam, bahkan istana dan rumah pun tidak bisa menyembunyikannya. Salah satunya datang dari Hei Lulan, keberuntungannya luar biasa seperti pilar raksasa, warna awan biru, memanjang dalam waktu yang lama. Yang lainnya datang dari Tai Bai Yun Seng, peruntungannya seperti awan terbakar di senja hari, lampu merah bersinar terang, menumpuk di langit di atas rumahnya, membuat orang merasakan nyala api yang membara. Keberuntungan keduanya sedang berkembang, tapi ada perbedaan. Keberuntungan Hei Lulan memberi orang perasaan permanen. Keberuntungan Tai Bai Yun Seng bagaikan tumpukan kayu bakar, terbakar hebat di saat-saat terakhir. Hari-hari ini, saya telah memanipulasi dalam kegelapan dan memperoleh banyak wawasan jalur waktu, memberikannya kepada Tai Bai Yun Seng sebagai hadiah. Setiap mendapat pahala, keberuntungan awan api di atas kepalanya akan semakin terang. Peluangnya untuk menjadi abadi akan meningkat sedikit. Fang Yuan merenung dalam waktu yang lama, mendesah dalam hati pada misteri jalur keberuntungan. Namun dia baru mendapatkan satu inspeksi keberuntungan Gu, dia tidak mengetahui isi warisan lainnya, itu seperti membuka jendela baru. Menghadapi jalan baru ini, dia hanya bisa menjelajahinya secara perlahan. Selanjutnya, dia menggunakan inspeksi keberuntungan Gu untuk melihat dirinya sendiri. Tubuh Fang Yuan diselimuti oleh keberuntungan yang gelap gulita. Keberuntungan ini membentuk peti mati besar, menutupi seluruh tubuhnya, memancarkan energi kematian yang pekat dan aura yang tidak menyenangkan. Meskipun Fang Yuan telah memeriksanya berkali-kali, setiap kali dia melihat ini, hatinya akan tenggelam. Keberuntunganku sepertinya tidak bagus, namun akhir-akhir ini, saya telah membujuk roh tanah istana kekaisaran, tetapi tidak ada kemajuan. Roh tanah ini terlalu sombong, dia hanya ingin menerobos penghalang dan mendapatkan kembali kebebasannya. Gedung Tru yang telah bergetar 38 kali, akan ada saatnya matahari raksasa terbangun. Hem, Fang Yuan tersentak, dia melihat sekelompok Master Gu di kejauhan, masing-masing ditutupi peti mati hitam kecil, berjalan menuju suku Hei. Sesaat kemudian, mereka semua memasuki kediaman Tai Bai Yun-seng. Fang Yuan memikirkannya sejenak dan memahami mengapa orang-orang ini pergi. Terima kasih.